Peta kulit binatang itu sangat tebal, tidak seperti selembar kertas terlipat yang mudah dibawa kemana-mana. Fang Yuan hanya bisa menggulung kulit binatang itu dan memasukkannya kembali ke dalam tabung bambu. Ia kemudian mengikat kedua ujung tabung bambu tersebut dengan tali rami dan membawanya di punggung. Kedua pemburu itu menatap tabung bambu itu, mata mereka menunjukkan keserakahan yang tak terhindarkan. Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu nilai peta ini. Meskipun Gu Master tidak peduli dengan peta kulit binatang ini, bagi manusia, terutama pemburu seperti mereka, itu adalah harta karun. Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Wang. Agar Wang tua menjadi headhunter terkenal, peta ini pasti ada hubungannya dengan itu. Ini adalah pusaka keluarga sejati. Izinkan saya bertanya, apakah ada orang lain di keluarga Pak Tua Wang? Mata Fang Yuan berkilat saat dia bertanya dengan dingin. Kedua anak muda yang berlutut di tanah, setelah mendengar kata-kata Fang Yuan, bergidik. Memikirkan situasi mereka saat ini, keserakahan di wajah mereka memudar dan digantikan oleh rasa takut. Tidak lagi, keluarga mereka semuanya sudah mati, Tuan Gu. Hunter Wang awalnya mempunyai seorang istri, tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, dia dibunuh oleh serigala liar yang menyerbu desa. Sebelum istrinya meninggal, dia melahirkan dua anak laki-laki dan satu perempuan untuk Pak Tua Wang. Namun putra tertua, Wang Da, meninggal di gunung saat berburu tiga tahun lalu. Tidak ada orang lain di keluarga Wang. Kedua pemburu muda itu buru-buru menjawab. Jadi seperti ini, Fang Yuan menyipitkan matanya. Dia melihat keduanya berlutut di tanah dan tahu bahwa mereka tidak berbohong. Hidup dan mati ada di tangannya, kemungkinan mereka berbohong padanya sangat kecil. Tapi dia tetap bertanya, kamu tidak berbohong padaku. Kami tidak berani berbohong sama sekali, Tuhan. Aku, aku ingat, Pak Tua Wang sebenarnya punya istri, istri Wang Da. Namun setelah Wang Da menghilang, sang istri pun meninggal karena cinta. Tahun itu, desa tersebut bahkan secara khusus mengirimkan peringatan kesucian. Tapi ku dengar istri Wang Da ingin menikah lagi, tapi dipaksamati oleh Pak Tua Wang. Tuanku, Anda membunuh Pak Tua Wang, itu adalah hal yang baik bagi rakyat. Orang lain buru-buru menjawab, benar, benar. Sebenarnya, Tuhan, kami sudah lama menganggap Pak Tua Wang ini merusak pemandangan. Huff, apa hebatnya, hanya saja dia lebih baik dalam berburu daripada kita. Mereka jelas-jelas semuanya manusia biasa, tapi mereka membuatnya tampak istimewa, pindah dari desa untuk tinggal di sini. Sebagai junior, kami terkadang ingin meminta nasihatnya, namun dia mengusir kami dan melarang kami muncul di dekat gubuk kayu itu lagi. Fang Yuan mendengarkan dengan tenang sambil mengangguk. Meski keduanya mulai meremehkan Pak Tua Wang demi menyelamatkan nyawa mereka, tidak sulit mendeteksi kebencian di mulut mereka. Fang Yuan menduga kedua pemuda itu hanya berpura-pura menanyakan pengalaman berburu mereka. Mereka mungkin mendambakan kecantikan putri keluarga Wang. Akibatnya, dia ditemukan oleh Pak Tua Wang dan diberi pelajaran beberapa kali. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang menyingkirkan para tiran dan membawa perdamaian kepada rakyat. Alasan aku membunuh kali ini adalah karena aku mendambakan kulit binatang ini. Hmm, saya cukup puas dengan penampilan Anda, Anda boleh berangkat sekarang. Nada suara Fang Yuan melembut, dan pada saat yang sama, tangan kanan di belakang punggungnya bersinar dengan cahaya bulan yang menakutkan. Kedua anak muda yang berlutut di tanah mendengar kata-kata Fang Yuan dan terkejut. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Tuan, kami akan selamanya mengingat kemurahan hati dan kebaikan Anda. Mereka berdua menangis dan ingus, dahi mereka membentur tanah, menghasilkan suara gedebuk ringan. Setelah bersujud beberapa kali, mereka segera berbalik dan pergi. Meskipun Fang Yuan lebih muda dari mereka, setelah mereka menyaksikan sendiri gaya Fang Yuan dalam melakukan sesuatu, mereka sangat ketakutan dan tidak ingin menghadapi Fang Yuan lagi. Tunggu, saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Suara itu baru saja selesai berbicara ketika seorang Master Gu melompat turun dari puncak pohon dengan suara swash. Kamu tidak bisa pergi, jelaskan semua yang terjadi di sini dengan jelas. Master Gu yang melompat turun mengenakan setelan ketat berwarna biru tua dengan ikat pinggang merah. Di tengah sabuk ada pelat logam, dan di pelat logam itu diukir angka, dua, besar. Master Gu peringkat dua ini memiliki tubuh kurus dan mata sipit. Pergelangan tangannya ditutupi pelindung lengan, dan betisnya memiliki legging yang kokoh. Seluruh pribadinya memancarkan rasa kompetensi. Rakyat jelata menyapa Tuan Jiang He. Kedua pemburu muda itu baru saja berdiri dan ingin pergi, namun saat melihat guru Gu ini, mereka segera berlutut lagi, bersujud ke tanah. Mereka semua mengenal guru Gu ini, dia adalah guru Gu yang ditempatkan di desa. Setiap tahun, untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah sekitar dan mencegah pasukan lain menyusup, desa Gu Yui akan mengirimkan Master Gu untuk ditempatkan di sana, sekaligus memperkuat pertahanan perbatasan. Guru Gu yang bernama Jiang He ini tidak peduli dengan dua pemburu yang berlutut di tanah, namun menatap Fang Yuan dan bertanya dengan dingin, saya adalah guru Gu di desa Gu Yui, Jiang He, dan Anda. Fang Yuan tertawa ringan dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, Mon Light Gu memancarkan bola cahaya bulan. Gu Master Jiang He melihat cahaya bulan di telapak tangan Fang Yuan, dan tatapannya melembut. Mon Light Gu adalah simbol klan Gu Yui, dan tidak bisa dipalsukan. Masalah ini sederhana. Putra kedua orang tua Wang menyinggung perasaanku, dan aku membunuh seluruh keluarga karena marah. Keduanya bisa bersaksi untuk saya. Fang Yuan dengan percaya diri mengakuinya sambil menunjuk kedua pemburu muda yang berlutut di tanah. Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya, dan kedua pemburu itu buru-buru menganggup tanpa ragu sedikitpun. Jiang He tertegun sejenak, lalu tertawa keras, pembunuhan yang bagus. Seorang budak yang berani menyinggung tuannya, dia pantas dibunuh. Tapi segera setelah itu, dia mengubah topik dan berkata dengan makna yang dalam, tapi Junior, kamu mempersulitku dengan melakukan ini. Meskipun patu awang ini tinggal sendirian di sini, mereka tetaplah penduduk desa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya dikirim oleh klan untuk ditempatkan di desa untuk melindungi penduduk desa dan menjaga mereka dari mereka. Sekarang setelah Anda membunuh orang-orang ini, populasi desa akan berkurang, dan pada penilaian akhir tahun, penilaian klan terhadap saya akan turun. Tatapan Fang Yuan berkilat, dan dia segera tahu bahwa Jiang He ingin memeras uang darinya. Dia tertawa dan berkata langsung, apa susahnya ini? Senior, laporkan saja apa adanya. Katakan saja aku membunuh seluruh keluarga, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jiang He mendengar ini, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Dia diam-diam marah karena Fang Yuan ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, dan nada suaranya menjadi sangat serius, kalau begitu aku akan menanganinya dengan tidak memihak. Junior, jika kamu tidak takut dengan penyelidikan klan, laporkan namamu. Saya akan mencatatnya secara detail dan sejujurnya saya sampaikan dalam laporan. Kata-katanya sangat mengancam, dan jika itu adalah remaja lainnya, mereka mungkin akan takut dengan kata-kata tersebut. Namun Fang Yuan melihat kelemahannya, dan langsung berkata, Senior, laporkan saja apa adanya. Benar, nama keluarga saya Guyue, dan nama saya Fang Yuan. Jadi, kamu adalah Fang Yuan. Wajah Jiang He jelas terkejut, saya baru-baru ini mendengar adik laki-laki saya berbicara tentang Anda. Anda memukuli semua teman sekelas Anda, memeras mereka di depan umum, dan setiap kali Anda mendapatkan 60 yuan batu. Setiap kali adik laki-laki saya membicarakannya, dia iri dengan betapa mudahnya Anda mendapatkan uang. Juga, Anda secara tidak terduga mendapatkan kodok kulit lumpur dan cacing minuman keras dalam perjudian batu. Keberuntungan Anda sungguh patut ditiru. Benar, adik laki-lakiku adalah Jiang He, kamu seharusnya sudah bertemu dengannya sejak lama. Jadi itu dia. Fang Yuan menganggup dan mengakui, memang benar, setiap kali saya membeli kelopak anggrek bulan, itu dari toko Jiang Ya. Hahaha, kalau begitu, maka kita adalah kenalan. Lupakan saja, saya, Jiang He, akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jiang He mengatakan ini sambil menepuk dadanya dengan tangannya, memasang tampang benar. Dia memanfaatkan situasi ini, bagaimana dia bisa melaporkan masalah ini. Setelah melaporkannya, evaluasi klan terhadapnya masih akan turun. Dia mungkin juga menjual bantuan kepada Fang Yuan, dan mengenai kematian keluarga Pak Tuawang, dia bisa melaporkannya sebagai serangan binatang buas. Siapa yang menyuruh lelaki Tuawang ini bersikap tidak biasa, pindah dari desa dan membangun rumah kayu di sini untuk hidup dalam kesendirian. Jiang He tidak takut masalah ini terungkap. Mereka hanyalah beberapa budak fana, dan nyawa mereka semurah rumput. Jika mereka mati, biarlah. Bahkan jika klan mengetahui dia menyembunyikannya, mereka tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu. Hanya saja junior itu, kamu belum meninggalkan akademi, dan belum memiliki pakaian Master Goku. Kalau tidak, ketika Wang R melihat pakaian ini, dia akan mengetahui identitas Anda sebagai Master Goku, dan mengapa dia menyinggung perasaan Anda. Junior, kamu orang yang pintar, bukan? Hehe, Jiang dia berkata lagi. Tatapan Fang Yuan berbinar. Kata-kata Jiang He halus, tapi sebenarnya dia memperingatkan dirinya sendiri. Jangan keluar dari akademi untuk berkeliaran, dan di masa depan, yang terbaik adalah tidak membunuh orang dan menimbulkan masalah di area yang dia pimpin. Kalau begitu terima kasih senior atas saranmu. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan membungku, mengucapkan selamat tinggal pada Jiang He, dan langsung pergi. 72. Di langit malam yang gelap, bulan menggantung tinggi seperti piring perak, memancarkan cahaya bulan seperti air. Di tiup angin musim panas, hutan lebat membentangkan dedaunan hijau lebat, dan air terjun mengalir deras, namun tak mampu menutupi suara jangkrik cendana. Fang Yuan menginjak rumput hijau subur, diam-diam mendekati babi hutan. Babi hutan ini sedang mengubur kepalanya sambil terengah-engah sambil menggali lumpur hijau di tanah, mencari cacing di rumputan dan lumpur. Babi hutan adalah hewan omnivora. Tidak hanya memakan cacing, mereka juga mencuri telur burung, dan pandai memangsa kelinci liar, tikus, bahkan makhluk berbisa seperti ular dan kalajengking. Fang Yuan perlahan mendekati babi hutan ini dari belakang. Di bawah sinar bulan yang terang, bulu babi hutan berwarna abu-abu dan hitam terlihat jelas. Tubuhnya kuat dan kokoh, anggota tubuhnya tebal dan pendek. Surai di punggungnya panjang dan kaku, dan telinganya juga memiliki bulu yang jarang, berdiri tegak seperti jarum. Ia merangkak, dan masing-masing kaki memiliki empat jari, tetapi hanya dua jari tengah yang berada di tanah. Ekornya tipis dan pendek, sesekali mengayunkannya untuk mengusir nyamuk terbang di sekitarnya. Tiba-tiba, ia berhenti menggali tanah untuk makan, dan mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, sepasang telinganya yang tegak dan lancip dengan cepat bergetar beberapa kali. Meskipun Fang Yuan berhenti tepat waktu, babi hutan ini masih menemukannya dan dengan cepat berbalik, mengeluarkan geraman peringatan. Henry Fang tidak terkejut, hewan liar tidak seperti hewan peliharaan, mereka semua sangat waspada. Terutama babi hutan, indera penciumannya sangat sensitif, dan seringkali dapat menemukan sarang yang tersembunyi. Bahkan jika babi hutan ini tidak mendengar apapun, ketika Fang Yuan berada dalam jarak 100 meter, ia akan dapat mencium aroma Fang Yuan, dan juga merasakan kehadiran Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan sekarang memiliki lima cacing gu, jangkrik musim-semi musim gugur, cacing minuman keras, gu cahaya bulan, gu cahaya kecil, dan gu babi putih, perlengkapannya tidak masuk akal atau lengkap. Jika dia memiliki kilog gu yang bisa menyembunyikan aromanya, dan silen steps gu yang bisa menyembunyikan langkah kakinya, dia akan bisa diam-diam berada dalam jarak 10 langkah dari babi hutan itu. Namun, dengan tambahan 2 cacing gu ini, Fang Yuan harus memelihara 7 cacing gu. Konsumsi batu Yuan akan terlalu besar, dan akan sulit untuk didukung. Master gu biasa hanya bisa memberi makan 4 hingga 5 cacing gu dengan peringkat yang sama. Oleh karena itu, Master gu seringkali tidak bergerak sendiri, melainkan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang, dengan setidaknya 3 orang. Di dalam tim, akan ada seseorang yang bertugas mengintai, seseorang yang bertugas maju, seseorang yang bertugas menyerang, seseorang yang bertugas menyembuhkan, dan seseorang yang bertugas bertahan. Fang Yuan tidak berhenti dan terus mendekati babi hutan itu. Babi hutan itu menggeram, seikat surai putih tampak berdiri di lehernya, simbol kegelisahannya. Akhirnya, ketika Fang Yuan mendekat dan mematahkan inti jantung babi hutan, kaki depan babi hutan itu menggali tanah sebanyak 3 kali, lalu membuka keempat kakinya yang kuat, menundukkan kepalanya, dan bergegas menuju Fang Yuan. Gigi taring atasnya terlihat, terbalik ke atas, membentuk dua taring seputih salju. Di bawah sinar bulan, taringnya bersinar dengan cahaya dingin, menusuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak memiliki cacing gu yang defensif. Jika dia tertusuk taring tersebut, perutnya akan tertusuk, bahkan ususnya pun akan tertusuk. Pada saat itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Cahaya bulan gu, wajah Fang Yuan tampak tenang. Sambil berpikir, Moonlight Gu yang berada di telapak tangan kanannya segera menyerap cairan primeval, memancarkan cahaya bulan biru samar yang memantulkan cahaya bulan di langit malam. Babi hutan itu bergegas mendekat, dan telapak tangan kanan Fang Yuan bertemu langsung dengannya. Dengan suara swash, Moonblade itu terbang keluar, mengenai wajah babi hutan itu, dan darah segera berceceran. Babi hutan itu melolong kesakitan, dan mengubah kemarahannya menjadi motivasi, bahkan menyerang lebih cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya beberapa langkah dari Fang Yuan. Fang Yuan dengan gesit melompat ke samping, berguling-guling di tanah dan membalikkan badan ke samping. Babi hutan itu berlari melewatinya, dan dengan keras, ia langsung menabrak pohon kecil di belakang Fang Yuan. Pohon kecil itu hanya setebal lengan orang dewasa. Setelah ditabrak oleh babi hutan, ia langsung mengalami pukulan dahsyat, dan seluruh batang pohon patah hingga tumbuh menjadi dua bagian. Fang Yuan berdiri, dengan cepat mendekati babi hutan itu, dan pada saat yang sama, tangan kanannya terus mengayunkan pedang bulan. Pedang bulan biru samar itu membuat garis lurus di udara, menembak ke arah babi hutan. Pada bulu babi hutan yang berwarna hitam dan abu-abu itu, beberapa luka tipis dan panjang langsung muncul. Lukanya sangat dalam, dan darah merah terus mengalir keluar. Fang Yuan menggunakan saripati purba bermutu tinggi untuk mengaktifkan pedang bulan, dan langsung dapat memotong tulang terkeras di tubuh manusia. Namun pada babi hutan ini hanya dapat menimbulkan luka pada daging, tidak dapat melukai tulang. Seekor babi hutan kecil sudah sangat tangguh, dan lingkungan hidup yang keras di dunia ini terlihat jelas. Babi hutan itu menggeram, dan sekali lagi bergegas menuju Fang Yuan. Saat ia berlari, luka berdarah di tubuhnya terus-menerus terkoyak, dan darah panas yang mendidih mengalir keluar seolah-olah bebas. Fang Yuan menggunakan trik yang sama lagi, dan dengan gerakan lain, dia menghindari serangannya. Meskipun babi hutan itu tangguh, dan memiliki momentum yang kuat, ia memiliki kelemahan, yaitu lemahnya kemampuannya untuk mengubah arah. Semakin cepat, semakin sulit mengubah arah. Dengan cara ini, hampir setiap serangan akan berada dalam garis lurus. Selama Master Gu berani dan berhati-hati, tidak sulit untuk mengelak. Swash swash swash. Setiap kali babi hutan itu menyerbu, Fang Yuan akan mengayunkan tangannya beberapa pedang bulan. Hal ini menambah luka baru di atas luka lamanya, dan semakin marah ia, semakin banyak darah yang hilang. Setelah beberapa kali, gerakannya melambat, dan aumannya menunjukkan rasa lemah. Gu cahaya kecil. Kali ini, Fang Yuan tidak hanya mengaktifkan Moonlight Gu, tetapi juga mengerahkan esensi purba, menyuntikannya ke Little Light Gu. Setelah Gu cahaya bulan disempurnakan, ia tetap berada di telapak tangan kanan Fang Yuan dan berubah menjadi pola bulan sabit biru muda. Setelah Little Light Gu disempurnakan, ia juga tetap berada di telapak tangan kanannya, membentuk pola pentagram putih susu. Pada saat ini, cairan primeval berwarna hijau tua disuntikan ke dalam kedua Gu secara bersamaan. Moonlight Gu memancarkan cahaya bulan biru yang menakutkan, sedangkan Little Light Gu memancarkan cahaya putih susu. Cahaya putih susu menyatu dengan cahaya bulan, dan cahaya bulan yang awalnya kecil segera menjadi dua kali lipat ukurannya. Pergi. Fang Yuan menebas dengan tangan kanannya, dan pedang bulan yang membesar terbang keluar. Pedang bulan yang diciptakan oleh Moonlight Gu sendiri hanya seukuran telapak tangan. Tapi dengan bantuan Little Light Gu, ukuran pedang bulan ini menjadi dua kali lipat, dan kekuatan serangannya juga menjadi dua kali lipat. Astaga. Pedang bulan itu mengenai leher babi hutan itu, dan langsung tenggelam ke dalam bulu hitam abu-abunya. Kemudian ia terbang tiga hingga empat meter dari ujung yang lain, dan dengan cepat menghilang di udara. Poci. Babi hutan itu berdiri di tempat, dan membeku sesaat. Kemudian, darah menyembur keluar seperti air mancur merah yang deras. Ia jatuh ke tanah, separuh kepalanya terpenggal, dan terhanyut oleh darah yang mengalir. Hanya sebagian kecil kulit dan dagingnya yang tersisa. Bau darah yang kental menyerang lubang hidungnya. Fang Yuan tidak berani menunda, dan menunjuk babi hutan di tanah. Babi hutan putih gu yang berada di lubangnya segera berubah menjadi cahaya putih susu, dan melesat ke tubuh babi hutan itu. Fang Yuan berdiri di tempat, wajahnya dipenuhi kegugupan dan kewaspadaan. Meskipun peta kulit binatang menunjukkan bahwa kawasan ini relatif aman, namun selalu terjadi kecelakaan di alam. Bagaimana jika seekor binatang buas tertarik oleh bau darah? Setelah beberapa saat, babi hutan putih gu terbang kembali dengan gemetar. Babi hutan telah kehilangan lebih dari setengah berat aslinya, dan hanya bulu abu-abu yang tersisa, serta isi perutnya. Sedangkan untuk daging babi hutan, sebagian besar dimakan oleh babi hutan putih gu. Namun anehnya, meskipun White Boargu memakan daging babi yang seribu kali lebih besar dari dirinya, ukuran tubuhnya tidak berubah sama sekali. Bahkan tidak ada setetes darah pun di atasnya, dan itu masih dalam bentuk kepik putih susu. Setelah makan ini, aku akan kembali lima hari kemudian untuk menyembeli babi hutan itu. Fang Yuan menyimpan gu babi putih, tetapi tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan pisau, dan memotong dua gading babi hutan itu. Di tubuh babi hutan, ada tiga benda yang bernilai sedikit uang. Yang pertama adalah daging babi, yang kedua adalah bulunya, dan yang ketiga adalah gadingnya. Namun kini, daging babi hutan itu hampir semuanya dimakan oleh babi hutan putih gu. Bulunya juga penuh dengan potongan pedang bulan, dan meskipun dicabut, tidak banyak artinya. Hanya sepasang gading ini yang mempunyai nilai tertentu. Itu bisa digunakan sebagai makanan untuk beberapa cacing gu yang memakan gigi, atau sebagai item untuk kemajuan beberapa cacing gu. Fang Yuan menyembunyikan sepasang gading ini di gua rahasia di celah batu, dan kembali ke asrama akademi. Ia tidak langsung tidur, melainkan duduk bersila di tempat tidur, dan mulai berkultivasi. Di celah tersebut, laut purba naik dan turun, air pasang naik dan turun. Fang Yuan kini menjadi gu master tingkat menengah. Setelah menggunakan cacing likor untuk memurnikannya, ia memperoleh cairan primeval tingkat atas. Dengan demikian, orang-orang biasa pada usia yang sama akan memiliki esensi purba hijau pucat tingkat menengah, tetapi esensi purba Fang Yuan adalah hijau tua tingkat atas. Namun setelah membunuh seekor babi hutan, cairan primeval Fang Yuan hanya tersisa 23%. Kekuatan pertarungan master gu peringkat 1 tidak terlalu kuat, atau bisa dikatakan lingkungan alam terlalu keras. Meskipun pedang bulan dapat mematahkan tulang, namun untuk membunuh babi hutan biasa, Fang Yuan harus menggunakan 20% esensi purba tingkat atasnya. Babi putih gu. Dia menutup matanya, dan pikirannya memasuki celah itu. Di celah tersebut, cairan primeval berwarna hijau tua mengalir ke atas, dan mengalir ke dalam tubuh White Boar Gu. Babi hutan putih gu segera mengeluarkan cahaya putih yang menyelaukan, dan cahaya putih menyinari tubuh Fang Yuan. Jika dilihat dari luar, tubuh Fang Yuan memancarkan cahaya putih samar dari dalam keluar. Setiap inci kulit Fang Yuan, setiap otot, bermandikan cahaya putih ini. Perasaan mati rasa dan gatal muncul di hati Fang Yuan. Cahaya putih mengubah otot-otot Fang Yuan, memungkinkan kekuatan memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit, dan sejak saat itu, kekuatan itu akan tetap di sana, tidak pernah hilang. Namun lama-kelamaan, rasa kebas ini berubah menjadi nyeri. Sakit seperti ini, mula-mula mati rasa seperti tersengat listrik, kemudian berubah menjadi sakit yang luar biasa, seolah-olah setiap otot dipotong dengan pisau. Fang Yuan buru-buru menghentikan White Boar Gu. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. White Boar Gu tidak bisa digunakan secara berlebihan, dan hanya bisa digunakan selama 15 menit sehari. Setelah itu, rasa sakitnya akan semakin parah. Jika dia menggunakannya dengan paksa sekarang, dia mungkin akan mati karena kesakitan. 73. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, saat itu sudah pertengahan bulan Juni. Di malam musim panas, bulan kemasan menggantung tinggi di langit, menerangi pegunungan hijau. Angin bertiup, dedaunan dan cahaya bulan melayang bersama. Jangkrik berkicau dan katak bermain drum bersama-sama. Sesekali terdengar suara serigala melolong dari jauh dan bergema di pegunungan hijau. Di tepi sungai, aliran sungai menghanyutkan batu halus berwarna putih. Di samping tepi sungai, pertempuran sedang terjadi. Seekor babi hutan dipenuhi luka yang dalam. Ia menendang dengan keempat kakinya dan menyerang Fang Yuan lagi. Darah muncrat dari lukanya, meninggalkan bekas merah cerah. Fang Yuan tidak panik sama sekali saat dia bertarung. Babi hutan ini sudah terluka parah dan diambang kematian, namun justru keadaan inilah yang menjadikan binatang buas paling berbahaya. Mereka akan memancarkan cahaya terakhir dalam hidup mereka, menjadi semakin gila dan semakin sulit untuk dihadapi. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan terjatuh dan ususnya hancur oleh taringnya. Ekspresi Fang Yuan tenang, dan matanya yang gelap bersinar dengan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Dia memiliki pengalaman 500 tahun. Di satu sisi, dia tenggelam dalam pertempuran, dan di sisi lain, sebagian pikirannya keluar dari pertempuran, terus-menerus waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Ada beberapa kali dia berburu babi hutan, dan makhluk lain datang mengganggunya. Dulunya adalah babi hutan, beberapa kali menjadi serigala liar, dan bahkan harimau liar. Seiring berjalannya waktu, serangan babi hutan itu akhirnya melambat. Mata Henry Fang berbinar. Dia tiba-tiba mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba mendekati babi hutan itu. Kemudian, dia menurunkan tubuhnya dan mengangkat babi hutan itu. Ha! Fang Yuan berteriak, wajahnya memerah. Dia menggunakan tangannya untuk mengangkat babi hutan itu tinggi-tinggi. Babi hutan itu berjuang dengan lemah. Tubuh Fang Yuan bergoyang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar babi hutan itu. Dengan suara keras yang teredam, babi hutan itu dihempaskan ke batu besar di tepi sungai. Ia melolong sedih, diiringi suara patah tulang rusuk. Ia jatuh dari batu besar, dan darah panas mengucur dari telinga, hidung, dan mulutnya. Ia berjuang beberapa kali lagi, dan akhirnya berhenti bernapas. Lingkungan sekitar kembali tenang. Sungai berdeguk membawa darah babi merah ke kejauhan. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah bisa menggendong babi. Mari kita coba batu besar di terowongan malam ini. Fang Yuan berdiri di tempat yang sama, terengah-engah. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Saat ini, dia menggunakan White Bow Argo untuk merefleksikan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya semakin kuat. Dulu, dia hanya bisa menggunakan Crescent Blade untuk melawan babi hutan. Tapi sekarang, dia bahkan bisa membawa babi hutan itu. Kekuatannya telah tumbuh dengan pesat. Tentu saja, White Bow Argo tidak akan meningkatkan kekuatan Fang Yuan tanpa batas. Batasnya adalah kekuatan seekor babi hutan. Pada batas ini, dia tidak bisa lagi menggunakan White Bow Argo untuk meningkatkan kekuatannya. Saya bisa menggendong babi hutan sekarang, tapi bukan berarti saya bisa bergulat dengan babi. Itu seperti bagaimana orang kuat bisa menggendong orang kuat lainnya, tapi mungkin tidak ada perbedaan kekuatan di antara kedua pria itu. Kekuatan saya masih bisa terus bertambah. Setelah memberikan semua daging babi hutan kepada babi hutan putih gu, Fang Yuan menggunakan pisaunya untuk mencabut gigi babi hutan tersebut. Terakhir, ia memotong kulit babi hutan yang sudah rusak tersebut sebelum pergi ke gua rahasia di celah batu. Sedangkan untuk mayat babi hutan, dia tidak perlu mengurusnya. Di malam musim panas, binatang buas sering berkeliaran. Tidak lama kemudian, beberapa binatang buas akan mencium bau darah dan bergegas membersihkan area tersebut untuk Fang Yuan. Mundur selangkah, meski ada yang mengetahuinya, itu bukan masalah. Luka di tubuh babi hutan itu, diproses oleh Fang Yuan dengan pisaunya, dan tidak ada jejak serangan Crescent Blade. Kembali ke gua rahasia yang diselimuti cahaya merah, Fang Yuan melemparkan kedua gigi babi hutan itu ke sudut. Gigi babi hutan saling bertabrakan sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Di pojok ini sudah ada tumpukan kecil gigi babi hutan. Ini adalah hasil perburuan Fang Yuan baru-baru ini. Fang Yuan langsung masuk ke dalam terowongan, sekali lagi tiba di dasar terowongan. Berjalan di dalam terowongan, suara langkah kakinya bergema di dalam terowongan. Penglihatannya dipenuhi dengan cahaya merah redup. Tidak ada yang berubah, batu besar itu masih ada, diam-diam tergeletak di hadapannya. Ada pun lubang tempat dia menggali bunga perbendaharaan bumi, sudah diisi oleh Fang Yuan. Minum. Fang Yuan datang ke depan batu besar itu, mengangkat kedua tangannya dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun, wajahnya membengkak, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi batu besar itu tidak bergerak sedikitpun. Saat ini, jika saya menggunakan seluruh kekuatan saya, saya hampir tidak bisa mengangkat babi hutan. Tapi batu besar ini setidaknya seberat lima atau enam babi hutan. Tidak aneh kalau saya tidak bisa mendorongnya. Warisan kekuatan biksu bunga anggur tidaklah mudah. Mata Fang Yuan bersinar, menghitung dalam hatinya. Dia tidak berkecil hati, dan keluar dari terowongan, kembali ke ruang rahasia di atas. Mengeluarkan tabung bambu yang bersandar di dinding, Fang Yuan duduk bersila di lantai, membuka tutup tabung bambu, dan menuangkan peta kulit binatang dan kertas bambu. Dia membuka peta kulit binatang, dan mulai menghafalnya. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan jarinya untuk menggambar tanda dangkal di tanah, untuk membantunya menghafal. Sejak dia mendapatkan peta ini, dia telah melakukan hal ini. Fang Yuan tidak memiliki gu penyimpanan, dan tidak dapat membawa peta kulit binatang bersamanya. Akan sangat merepotkan membawa tabung bambu di punggungnya saat berperang. Karena itu, Fang Yuan berusaha keras, bersiap menghafal peta kulit binatang di pikirannya. Meskipun ada beberapa hal yang merepotkan, yang terbaik adalah melakukannya. Dalam kehidupan seseorang, mereka yang takut akan masalah dan tidak aktif menyelesaikannya seringkali akan berakhir dalam situasi yang menyusahkan. Logika ini, dipahami Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Ketika saya masih muda, ingatan saya sangat bagus. Saat ini, saya sudah menghafal sebagian besar peta di pikiran saya. Jika saya sudah tua, saya mungkin akan melupakannya saat menghafalnya. Hehehe, tentunya kalau saya punya kutu buku, saya akan memberinya makan peta kulit binatang ini, dan sejak saat itu, selama saya tidak kehilangan kutu buku tersebut, saya akan selalu mengingat peta ini dengan jelas. Fang Yuan memiliki cacing likor dan white boar gu, dan mulai mengidam kutu buku. Nilai kutu buku mirip dengan cacing likor dan white boar gu. Semuanya adalah cacing gu peringkat satu yang langka, dan memiliki harga pasar yang tinggi. Apalagi stoknya selalu habis. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak terkena cacing likor atau gu babi putih, namun tiba-tiba dia terkena kutu buku. Kutu buku ini terus berkembang, dan menemaninya selama 60 tahun penuh. Lupakan saja, kutu buku selalu langka, dan saya tidak akan bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Sebenarnya, setelah kelahiran kembali saya, situasi saya saat ini jauh lebih baik daripada periode yang sama di kehidupan saya sebelumnya. Saat ini di kehidupan saya sebelumnya, saya masih berada di peringkat satu tahap awal, sementara yang lain seperti Fang Zheng, Ciceng, dan Mo Bei telah mencapai tingkat atas, meninggalkan saya jauh di belakang. Fang Yuan bukanlah tipe orang yang membuang waktu untuk masalah sepele, dan merasa lega setelah memikirkannya. Dia cukup puas dengan kemajuannya saat ini. Dia berada di tahap tengah, begitu pula yang lainnya. Dengan talenta kelas C, tidak mudah untuk mempertahankan talenta kelas A dan B ini pada usia yang sama. Di antara mereka, Cacing Likor memainkan peran besar. Selain itu, pengalaman Fang Yuan yang kaya dalam berkultifasilah yang membantu mereka. Ada juga alasan lain, yaitu dia. Dia merampok dan memeras semua teman sekelasnya, dan di bawah bimbingan orang yang lebih tua, orang-orang ini bekerja keras untuk melatih seni bela diri mereka. Jadi, tanpa disadari, hal itu menghabiskan energi mereka, dan mengurangi waktu yang mereka miliki untuk memelihara dinding aperture. Hal ini menyebabkan kultivasi mereka di kehidupan ini menjadi sedikit lebih lemah dibandingkan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Namun meski begitu, mereka tak jauh dari level atas. Tahap awal budidaya guru-guru relatif mudah dan hasilnya dapat terlihat dalam waktu singkat. Terutama Gu Yue Fang Zheng, Gu Yue Mo Chen, dan Gu Yue Cheng, budidaya mereka sudah menunjukkan tanda-tanda melampaui Fang Yuan. Saat mereka terus berkultivasi, ketiganya, baik bakat mereka, atau dukungan kuat di belakang mereka, sudah mulai menunjukkan keunggulan yang jelas. Fang Yuan menggunakan cacing likor untuk membuat petunjuk yang sulit, tetapi sekarang hampir tidak ada. Tentu saja, ini juga karena dia baru-baru ini berburu, menggunakan White Bo Argu untuk meningkatkan kekuatannya, dan mengalihkan banyak energi dan waktunya. Menurut perkiraan ini, tidak lama kemudian, seseorang akan maju ke tingkat atas terlebih dahulu. Orang tingkat atas pertama akan mendapatkan 30 batu yuan sebagai hadiah. Tapi saya tidak bermaksud memperjuangkan hadiah ini. Fang Yuan sudah membuat keputusannya. Jika dia untuk sementara meninggalkan White Bo Argu, dan fokus untuk maju ke tingkat atas, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Tapi bukan ini yang diinginkan Fang Yuan. 30 batu yuan mungkin bagus, tapi dia tidak kekurangan batu yuan. Alasan utamanya adalah dia harus tetap low profile, dan menyembunyikan diri. Hanya dengan mengurangi perhatian orang lain, dia dapat dengan aman mewarisi warisan kekuatan biksu bunga anggur. Ini adalah tujuan utamanya. Berbagai penghargaan yang diberikan Akademi hanya untuk memotivasi siswa agar berlatih lebih keras, dan juga merupakan bagian dari sistem klan. Tidaklah bijaksana untuk terlibat dalam keuntungan kecil seperti itu. Fang Yuan menarik kembali pikirannya, dan melihat peta kulit binatang itu lagi. Peta kulit binatang memiliki dua sisi, sisi depan mencatat siang hari, dan sisi belakang mencatat situasi malam. Di atasnya, segala macam garis berwarna saling bersilangan. Garis-garis ini, baik garis lurus maupun garis lengkung, semuanya memiliki arti khusus. Hanya Pak Tua Wang yang tahu, tapi dia sudah mati. Tapi meskipun dia masih hidup, dan dipaksa untuk menjelaskan, dia mungkin tidak bisa mengatakan kebenaran. Saat ini, Fang Yuan mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan membandingkannya dengan kertas bambu, dan hampir berhasil menguraikan semuanya. Palang merah seharusnya mewakili bahaya, sebuah area terlarang. Daerah dengan palang merah ini samar-samar dikelilingi oleh babi hutan, seharusnya itu adalah Raja Babi Hutan. Dengan kekuatanku saat ini, bertemu dengan King Boar berarti kematian. Huff! Fang Yuan memikirkan Pak Tua Wang, dan mau tidak mau mendengus dingin. Palang merah di kawasan ini tidak ada di atas kertas bambu. Jika Fang Yuan benar-benar mempercayai kertas bambu ini, dia mungkin akan mati di bawah taring Raja Babi Hutan suatu hari nanti. Pak Tua Wang ini sangat cerdik. Dia ingin membalaskan dendam putranya, tetapi tidak melakukannya sendiri, dan ingin meminjam kekuatan Raja Babi Hutan. Dengan cara ini, jika dia membunuh Fang Yuan, dia masih bisa menghindarinya. Tapi apa yang dilambangkan oleh lingkaran merah di ketiga tempat ini? Henry Fang bingung. Ini adalah titik raguan terakhir pada peta kulit binatang. Tiga lingkaran merah ditandai di tiga tempat yang sangat terpencil, dan pada saat yang sama, jaraknya sangat jauh satu sama lain, dan tidak banyak binatang di sekitarnya. Itu dianggap sebagai tempat yang relatif aman di hutan belantara. Palang merah melambangkan kawasan terlarang, lalu lingkaran merah melambangkan apa? Fang Yuan berpikir keras lagi. Biasanya, warna merah adalah yang paling menarik perhatian. Pak Tua Wang menandai ketiga tempat ini dengan lingkaran merah, yang berarti ketiga tempat ini sangat penting baginya. Sayangnya ketiga tempat ini terlalu jauh, kalau tidak saya sendiri yang akan mengetahuinya. 74. Musim panas sangat terik, angin pegunungan terasa hangat, dan gunung Qing Mao panas mengepul. Dalam sekejap mata, ini sudah akhir bulan Juni. Gu Yue Fang Zheng. Di akademi, sesepu memanggil namanya. Gu Yue Fang Zheng berjalan keluar dari tempat duduknya, dan datang ke depan sesepu akademi. Di bawah tatapan iri dari rekan-rekannya, Fang Zheng menerima sekantong batu yuan yang berat. Fang Zheng, kamu yang pertama naik ke tingkat atas, ini hadiahmu. Kamu melakukannya dengan baik, teruslah bekerja keras. Tetua akademi tersenyum bahagia, dan menepuk bahu Fang Zheng. Fang Zheng mendengus, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan penuh semangat, dia menerima sekantong uang dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Saya akhirnya melakukannya. Pertama yang maju ke tingkat atas, saudara, apakah kamu melihatnya? Aku akhirnya menang melawanmu sekali ini. Matanya bersinar, dan tatapannya mengarah ke Fang Yuan. Fang Yuan masih terbaring di meja, tidur nyenyak. Tadi malam, dia berburu babi hutan, dan setelah kembali ke asrama, dia menggunakan babi hutan gu putih untuk menerangi tubuhnya, dan menyerap esensi purba alami dari batu Yuan, dan menggunakan cacing likor untuk memurnikannya. Terakhir, dia menggunakan cairan primeval tingkat atas untuk memberi nutrisi pada dinding apercernya. Dia bekerja sampai subuh. Dia buru-buru menyantap sarapannya, dan begitu kelas dimulai, dia tertidur di meja. Dia terlalu lelah, dan kultifasi seorang guru gu tidak dapat menggantikan tidur. Huff, meski kamu tidak mengakuinya, berpura-pura tertidur adalah kebenarannya. Saudaraku, aku akhirnya melampauimu. Ini pertama kalinya, dan akan ada kedua kalinya, dan ketiga kalinya. Fang Zheng mengepalkan tangannya, kesuksesan ini sangat berarti baginya. Dia akhirnya membuat lubang di kabut tebal yang telah lama menyelimuti hatinya oleh Fang Yuan, dan menampakkan seberkas cahaya. Meskipun sinar cahaya ini kecil dan tipis, namun memberikan harapan dan dorongan tak terbatas kepada Fang Zheng. Huff, aku tidak percaya aku kalah dari Fang Zheng. Gu Yue Mobei duduk di kursinya dengan tangan disilangkan, merasa sedikit tidak puas. Apakah ini keuntungan dari kelas A? Sialan, wajah Gu Yue Cheng muram. Saat dia berkultifasi, dia sangat merasakan manfaat dari memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun dia memiliki kakeknya, Gu Yue, yang mendukungnya, dan dia telah berusaha sebaik mungkin, dia tetap ditinggalkan oleh Fang Zheng. Jika aku mendapat cacing likor dan bantuan kakek, aku mungkin bisa mengalahkan Fang Zheng. Fang bersaudara yang menjijikkan, adik laki-lakinya mendapat nilai A, jadi dia satu tingkat di atas kita. Meskipun kakaknya kelas C, dia mengidap penyakit minuman keras. Mengapa mereka berdua mengambil semua hal baik yang ada di dunia ini? Gu Yue merasa sangat marah. Kali ini, Fang Zheng adalah orang pertama yang menembus ke tingkat mahir. Benar, siapa yang memintanya memiliki bakat nilai A? Iya, bahkan Mobei, Ciceng, dan Fang Yuan kalah dari Fang Zheng. Fang Zheng sekarang satu-satunya yang bisa memimpin. Fang Yuan hanya punya cacing likor, tapi dia terlalu mengecewakan. Dia sangat putus asa sepanjang hari, bahkan tidur di kelas. Dia mungkin juga memberiku cacing likornya. Para siswa di sekitarnya berdiskusi, mengungkapkan kengganan, ketidakberdayaan, dan rasa iri mereka. Tetua Akademi memanggil nama satu persatu, dan para siswa terus berjalan untuk menerima uang saku batu Yuan mereka sebelum kembali ke tempat duduk mereka. Semuanya, tenanglah. Setelah uang saku diberikan, Tetua Akademi menepuk meja. Dalam sekejap, seluruh Akademi menjadi tenang. Dalam sekejap, kalian semua telah menguasai cacing gu kedua, dan bahkan berhasil menembus tingkat mahir. Dalam setengah tahun terakhir, Anda semua telah belajar dengan giat, dan sekarang setelah Anda memiliki tingkat dasar tertentu, inilah saatnya bagi Anda untuk menguatkan diri di alam liar. Pertarungan sesungguhnya bukanlah pertarungan antara boneka rumput dan boneka kayu. Selanjutnya pemberitahuan penilaian tengah tahun. Tiga hari kemudian akan diadakan penilaian tengah tahun, dan semua siswa harus berpartisipasi. Isi penilaiannya adalah berburu babi hutan. Jumlah gading babi hutan yang dikumpulkan akan dicatat, dan semakin banyak gading yang dikumpulkan maka hasilnya akan semakin baik. Setelah penilaian, setiap gading babi hutan dapat ditukar dengan 10 batu yuan. Selain itu, tim diperbolehkan berburu. Begitu tetua Akademi mengatakan ini, seluruh Akademi menjadi gempar. Akhirnya tiba waktunya penilaian tengah tahun. Setiap angkatan mahasiswa akan belajar di Akademi selama satu tahun, dan akan ada penilaian tengah tahun dan penilaian akhir tahun. Melihat waktunya, ini akan menjadi penilaian tengah tahun segera. Isi penilaian tiap angkatan berbeda-beda. Kalau dikira penilaian tengah tahun-tahun ini adalah berburu gading babi hutan. Apa yang harus kita lakukan? Bakatku hanya kelas D, dan Gu Vitalku bukanlah Gu yang menyerang seperti Gu Cahaya Bulan, bagaimana aku bisa berburu babi hutan? Apa kamu tidak mendengarnya tadi? Tetua berkata bahwa tim diperbolehkan berburu. Kita yang memiliki bakat buruk, atau kekurangan Gu, dapat saling membantu dan bekerja sama. Jika saatnya tiba, kita akan membagi saja gading babi hutan itu kepada kita. Setiap gading babi hutan dapat ditukar dengan 10 yuan batu, dan ini adalah insentif Akademi bagi kami untuk berburu lebih banyak babi hutan. Menurut harga pasaran, satu batu yuan bisa ditukar dengan 20 gading babi hutan. Ekspresi siswa berbeda-beda, ada yang senang, ada yang khawatir, ada yang siap berangkat, dan ada yang menelpon teman. Bahkan Fang Yuan sedikit tergerak. Itu berubah. Saya ingat dengan jelas bahwa di kehidupan saya sebelumnya, penilaian tengah tahun adalah mengumpulkan madu liar. Siapa sangka akan diubah menjadi berburu gading babi hutan? Apakah ini efek kupu-kupu? Seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan dapat menyebabkan badai di seberang lautan. Variable-variable kecil, yang pengaruhnya berlapis-lapis, pada akhirnya bisa menghasilkan perubahan besar. Sejak kelahirannya kembali, Fang Yuan telah membuat banyak perubahan, dan situasinya saat ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah tertinggal jauh oleh Fang Seng dan yang lainnya, tetapi dalam kehidupan ini, dia dengan keras kepala berdiri di eselon satu siswa. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak membunuh Jia Jin Seng, dan bahkan tidak melihat wajah Jia Jin Seng. Namun dalam kehidupan ini, dia tidak hanya membunuh Jia Jin Seng, dia bahkan menggali rahasia yang lebih dalam tentang warisan biksu bunga anggur. Perubahan tersebut, ibarat kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya, dan secara tidak langsung mulai mempengaruhi lingkungan sekitar. Perubahan isi ujian tengah tahun hanyalah tanda pertama yang terlihat jelas. Jika saya terus mempengaruhi hal-hal seperti ini, apakah sejarah yang akan terjadi akan berubah tanpa bisa dikenali lagi? Jika itu terjadi, keuntungan dari kelahiran kembaliku akan sangat melemah. Fang Yuan tampak tenang di permukaan, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Perasaan tidak berdaya dan terdesak menyelimuti hatinya, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri dan pulih. Apapun yang terjadi, karena ini sudah terjadi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Saya perlu secara aktif mengubah diri saya sendiri. Bahkan jika semuanya menjadi tidak dapat dikenali pada akhirnya, saya tidak akan memperlambat laju pertumbuhan saya karena hal-hal ini. Di kehidupanku sebelumnya, aku menghadapi masa depan yang tidak diketahui, jangan bilang kalau aku kurang berani dalam hidup ini. He he, meski dunia ini penuh duri, aku tetap akan memotongnya, dan membuka jalan darah. Setiap taring bisa ditukar dengan 10 yuan batu, harga ini sangat tinggi. Haruskah saya menjual tumpukan taring babi hutan di Gua Rahasia? Jika saya mencabut taring babi hutan, apakah akan menimbulkan kecurigaan? Tidak. Mungkin menurut situasi politik keluarga Gu Yue saat ini, jika saya membuang taring ini di depan umum, saya mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari api tersebut. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini terlalu berisiko. Jika dia benar-benar membuang taring binatang buas ini, apa yang akan dia dapatkan? 100 lebih batu yuan. Tunggu, batu yuan tidak penting. Mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini, untuk membangun citraku. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, matanya bersinar. Yang dia butuhkan adalah diam-diam menghasilkan banyak uang, dan tidak menonjolkan diri. Jika rahasia warisan biksu bunga anggur terbongkar, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Namun posisinya saat ini, agak canggung. Dia kebalikan dari semua teman sekelasnya, dan berada di luar sistem. Di hati para petinggi, dia adalah seorang pemuda kelas C yang pemberontak, tidak puas, dan berpikiran dingin. Ini bukan kesan yang baik, sama saja dengan dicap sebagai orang yang tidak setia. Namun keluarga membutuhkan kesetiaan, pada kenyataannya, organisasi manapun membutuhkan kesetiaan. Tidak peduli di dunia mana, kesetiaan adalah salah satu nilai yang dipromosikan dengan meriah. Kesetiaan pada keluarga, kesetiaan pada negara, kesetiaan pada pemimpin, kesetiaan pada cinta, kesetiaan pada persahabatan, del. Ketika budidaya Fang Yuan meningkat, para petinggi akan lebih memperhatikannya, dan pada saat yang sama, bila diperlukan, keluarga akan mengambil tindakan tegas terhadap Fang Yuan. Ketika saatnya tiba, Fang Yuan akan benar-benar berada dalam posisi pasif. Fang Yuan tidak suka berada dalam posisi pasif, dia suka memiliki inisiatif yang kuat di tangannya. Karena rangkaian kejadian sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa bergerak dan meminjam kekuatan mereka untuk menciptakan kesan ini, itu juga merupakan cara untuk melindungi dirinya dari situasi saat ini. Sekarang tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri, Fang Yuan harus menjadi lebih kuat. Jadi, dia perlu mengubah kesan ini, agar para petinggi berpikir bahwa dia sudah menundukkan kepala dan bergabung dengan sistem keluarga. Namun perubahan ini tidak boleh terlalu mendadak, karena akan membuat para petinggi curiga. Lebih penting lagi, sistem bergabung ini hanyalah kedok, Fang Yuan tidak bisa benar-benar bergabung, dia akan dikontrol dan dibatasi oleh orang lain. Dia punya terlalu banyak rahasia dalam dirinya. Dia membutuhkan banyak ruang kosong, jadi kenyataannya, dia masih seorang ranger tunggal. Ujian tengah tahun merupakan kesempatan bagus baginya. Sepertinya aku perlu melakukan beberapa perencanaan, aku akan mulai dengan perampokan dan pemerasan nanti. Tatapan Fang Yuan tegas, semuanya berjalan sesuai rencananya. 75. Kamu mengatakan bahwa meskipun Fang Yuan mengalahkan Fang Zheng, Cicheng dan Mobei dalam pemerasan terhadap para siswa, dia membiarkan mereka pergi dan tidak mengambil batu Yuan mereka. Mendengar laporan penjaga, tetua akademi menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Saya tidak berani berbohong kepada Anda, Tuan. Memang benar demikian. Penjaga yang berlutut itu segera menjawab. Mem, tetua akademi tidak menyangkalnya dan melambaikan tangannya, saya memahami masalah ini. Anda boleh pergi. Bawahanmu akan pergi. Saat penjaga itu pergi, tetua akademi segera berpikir keras. Awalnya, dia mengkhawatirkan masalah ini karena dia khawatir setelah Fang Zheng menerima 30 batu Yuan sebagai hadiah, dia akan diperas oleh Fang Yuan. Jika itu masalahnya, maka batu Yuan akademi sebagai hadiah tidak akan ada artinya sama sekali. Mereka mungkin juga memberikan semuanya kepada Fang Yuan. Jika Fang Yuan benar-benar melakukan ini, maka akademi pasti tidak akan mengizinkannya. Tetua akademi telah bersiap untuk menghukum Henry Fang dengan berat. Tapi yang tidak dia duga adalah Fang Yuan tidak hanya tidak memiliki desain apapun pada 30 batu Yuan, dia bahkan melepaskan Mobei, Ciceng, dan Fang Zheng. Fang Yuan memiliki ratusan batu Yuan di tubuhnya. Mungkin dia tidak peduli dengan 30 batu Yuan, ini bisa dimengerti. Tapi kenapa dia menyerah memeras Mobei, Ciceng, dan Fang Zheng? Penatua Akademi merenung, alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Dia agak mengerti. Mobei, Ciceng, dan Fang Zheng bisa dikatakan mewakili tiga kekuatan utama keluarga. Fang Yuan melepaskan ketiga orang ini berarti dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya kepada tiga kekuatan besar. Ini juga bisa dipahami sebagai perubahan hati Fang Yuan. Itu pertanda dia ingin menundukkan kepalanya pada keluarga. Ini bisa dimengerti. Saat dia terus berlatih, meskipun Fang Yuan memiliki cacing likor, itu sudah cukup baginya untuk memahami dengan jelas kekurangan bakat kelas C miliknya. Setelah menyebabkan keributan beberapa kali dan melampiaskan sebagian besar ketidakpuasan dan kengganannya, saya kira dia merasakan banyak keputusasaan dan depresi sekarang. Tampaknya kata-kata sang patriark masuk akal. Bagaimanapun, Fang Yuan hanyalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Bagaimana dia bisa menantang sistem keluarga? Dia sudah mulai menerima dunia modern. Ketika dia menemukan tempatnya, integrasi ke dalam keluarga tidak bisa dihindari. Memikirkan hal ini, tetua akademi menghela nafas lega, dan suasana hatinya menjadi gembira. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Sebentar lagi, tiba waktunya ujian tengah tahun. Cepat, cepat, cepat. Aku sudah memancing babi hutan itu ke sini. Seorang pemuda berteriak dengan cemas sambil berlari. Kedua betisnya terbungkus lingkaran angin puyuh berwarna hijau muda. Kedua angin puyuh inilah yang memungkinkannya melampaui kecepatan orang biasa di usia yang begitu muda. Namun, babi hutan di belakangnya semakin cepat, dan jarak antara mereka semakin dekat. Terik matahari menembus hutan dan menyinari tubuh babi hutan hingga menyinari kedua gadingnya. Babi hutan itu ada di sini, tarik talinya erat-erat. Keempat pemuda yang sedang menyergap tiba-tiba menarik tali rami tebal yang tersembunyi di semak-semak, seketika membentuk tali tersandung kuda. Pemuda yang berlari itu melompati tali yang tersandung dengan lompatan ringan dan terus berlari ke depan. Namun, babi hutan yang mengikutinya tersandung dan jatuh ke tanah, meluncur sejauh 5 hingga 6 meter. Aduh! Keempat pemuda itu pun terseret tali dan terjatuh ke tanah seperti babi hutan. Pergi! Pemuda yang berlari ke depan sudah berbalik dan berteriak. Beberapa orang yang jatuh ke tanah merangkak dalam kebingungan dan mengepung babi hutan itu. Retakan! Sebuah pohon muda kecil, di bawah serangan babi hutan, langsung mematahkan batangnya dan mahkota pohonnya jatuh ke tanah. Sangat dekat, Bu Yue Cheng menyeka keringat dingin di dahinya, merasakan ketakutan yang masih ada, untungnya aku menggunakan gukriket dragonpil tepat waktu dan melompat 3 meter ke kiri, kalau tidak aku akan berakhir seperti pohon kecil ini. Swash! 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 Pedang bulan itu menari-nari di udara dan mendarat di tubuh babi hutan, menyebabkan luka tipis satu demi satu. Ekspresi Bu Yue Mo Chen sangat bersemangat, matanya bersinar, pikirannya benar-benar tenggelam dalam pertempuran ini. Setengah jam kemudian, babi hutan itu kehilangan banyak darah dan akhirnya terjatuh. Bu Yue Mo Chen bernapas dengan kasar dan juga duduk di tanah. Tubuhnya berlumuran lumpur atau rumput hijau, dan dia juga berkeringat deras. Bertarung dengan babi hutan hidup sungguh berbeda dengan berlatih menggunakan boneka kayu dan boneka rumput. Saya menghabiskan setengah jam untuk membunuh babi hutan, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan yang lain. Di sebuah bukit yang tersembunyi, sebuah gudang sementara dibangun. Gudang itu menahan terik matahari, dengan keras kepala menimbulkan bayangan teduh. Di bawah gudang, ada beberapa kursi, dan tetua akademi sedang duduk di kursi utama. Duduk di sampingnya adalah semua tetua klan. Ada juga beberapa Master Gu yang berdiri di belakang mereka. Di hutan sekitar gudang, ada juga beberapa Master Gu yang bersembunyi. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di hutan di depan. Suara mendesing. Sosok Master Gu bagaikan bayangan, keluar dari hutan dan berlari kencang, sebelum berlutut di luar gudang. Bagaimana situasinya? Tetua akademi bertanya padanya. Melapor kepada Lord Elder, hingga saat ini, tidak ada korban jiwa di antara para siswa. Tuan Gu dengan cepat menjawab. Tidak buruk, tidak buruk. Ujian tengah tahun sudah lewat pagi ini, dan sebenarnya tidak ada yang cedera. Situasi ini jarang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya itu semua berkat ajaran sesepu akademi. Para tetua klan lainnya mendengar ini dan menganggup puas, memujinya. Tetua akademi menggelengkan kepalanya sedikit, dia tahu alasannya. Ini semua karena kemunculan Fang Yuan yang tiba-tiba, memeras teman-teman sekelasnya, menyebabkan sekelompok siswa ini berlatih keras dalam seni bela diri dasar mereka, sehingga mengarah pada situasi saat ini. Ia menatap Guru Gu yang sedang berlutut di tanah dan terus bertanya, jadi sampai saat ini, siapakah yang memiliki hasil lebih baik? Sang Guru Gu segera menjawab, melapor kepada Tuhan, hingga saat ini, Bu Yue, Fang Yuan, Fang Zheng, Mo Bei, dan Ciceng berada di empat besar. Di antara mereka, Ciceng telah membunuh tiga babi hutan, Fang Zheng dan Mo Bei telah membunuh lima, dan Fang Yuan memiliki yang paling banyak, sudah delapan. Oh, saya tidak menyangka Fang Yuan ini yang memimpin saat ini. Selama bertahun-tahun, siswa kelas A dan B sebenarnya telah ditekan oleh nilai C. Situasi ini sangat jarang terjadi. Bukankah dia memiliki cacing likor, yang berarti dia memiliki cairan primeval tembaga hijau tingkat atas? Bisa mendapatkan hasil seperti itu bisa dimengerti. Saya yakin setelah ini, Fang Zheng, Mo Bei, dan Ciceng pasti akan melampauinya. Meskipun ia memiliki cacing likor, kecepatan pemulihan esensi purbanya jauh dari kemampuan siswa kelas A dan B. Petik 2 Para tetua klan lainnya mulai berdiskusi. Kamu boleh pergi. Tetua Akademi melambaikan tangannya pada guru Gu yang berlutut di tanah, instruksikan yang lain untuk melakukan pekerjaan pertahanan mereka. Terutama keselamatan Fang Zheng, Ciceng, dan Mo Bei, mereka perlu memperhatikannya. Ya, Tuhan, Tuan Gu mundur. Pertarungan luar ruangan semacam ini, bagi sebagian besar siswa, adalah yang pertama kalinya. Jadi ada risikonya, tapi klan sudah membuat pengaturan. Lusinan Master Gu peringkat 2 bersembunyi di dalam hutan, memantau keamanan keseluruhan penilaian. Pada saat yang sama, beberapa tetua klan peringkat 3 berjaga di sini, siap menghadapi situasi mendadak apapun. Matahari yang membara perlahan terbenam dari titik tertinggi di langit, mendekati pegunungan barat laut. Cahaya matahari terbenam bagaikan potongan awan yang membara, inilah hangatnya sinar matahari yang terakhir. Perasaan senang sesudahnya menyinari hutan, dan seekor babi hutan lainnya jatuh ke tanah. 23. Fang Yuan menghitung dalam hatinya, lalu dia berjongkok dan dengan terampil melepaskan sepasang gading. Dia membawa tas di punggungnya, dan tas itu berisi banyak gading babi hutan. Pada saat yang sama, dia membawa tas lain, berisi gading yang dia peroleh dari membunuh babi hutan secara rahasia. Gading-gading ini awalnya disimpan di gua rahasia di celah batu, tetapi Fang Yuan diam-diam mengeluarkannya dua malam lalu, menyimpannya di dalam tas, dan menguburkannya di tempat tersembunyi. Aku paham dengan medan dan distribusi babi hutan. Di saat yang sama, aku punya cairan primeval tingkat tinggi untuk mengaktifkan gua cahaya bulan, dan juga gua cahaya kecil. Efisiensi orang lain dalam berburu babi hutan pasti tidak setinggi milik saya. Hanya dengan tas ini di punggungku, aku pasti bisa mendapat juara pertama. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang lain ketika aku mengeluarkan tas lain nanti. He he. Fang Yuan melihat ke langit, sudah waktunya mengeluarkan tas lainnya. Mendengar hal ini, sebuah peta tiba-tiba muncul di benaknya. Saat ini, dia sudah menghafal peta kulit binatang. Fang Yuan sangat jelas tentang lokasinya saat ini. Selama dia berbelok ke kiri dan mengikuti aliran gunung selama 15 menit, dia akan mencapai tempat dia mengubur tas itu. Tapi saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba ragu-ragu. Dari lokasi saya saat ini, lingkaran merah terdekat hanya berjarak 5 sampai 600 meter. Ini adalah kesempatan langka, haruskah saya pergi ke sana dan melihatnya. Begitu pemikiran ini muncul, ia tidak dapat dihentikan. Karena dia sudah menang, Fang Yuan masih punya banyak waktu. Peta kulit binatang itu memiliki tiga lingkaran merah. Ketiga tempat ini sangat penting bagi Pak Tuawang. Itu juga satu-satunya tanda peta yang tidak bisa saya tebak, jadi saya tidak tahu apa artinya. Ayo kita lihat. Fang Yuan secara alami tahu bahwa akan ada Master Gu yang diam-diam memantau penilaian tersebut, tetapi dia membutuhkan saksi seperti itu. Segera, dia berpura-pura terus berburu babi hutan, dan berjalan ke dalam hutan. 15 menit kemudian, dia mencapai tanda lingkaran merah di peta. Sebuah rumah pohon tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan pohon raksasa. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Ini tempat tinggal sementara Pak Tuawang saat dia berburu. Fang Yuan mengerutkan kening, kecurigaan muncul di hatinya. Dia naik ke rumah pohon. Saat dia melihat pemandangan di rumah pohon, ekspresinya berubah. 76. Ruangan di rumah pohon itu tidak besar, tapi ada banyak benda di dalamnya. Sekilas terlihat sangat berantakan. Di lantai tengah ruangan, ada selimut tebal berwarna kuning tua. Di dinding kamar terdapat kompor besi untuk membakar kayu bakar. Bahkan ada ketel tembaga di atas kompor. Ada abu hitam di dalam kompor, dan di sampingnya ada tumpukan kecil kayu bakar yang belum terbakar. Meski saat itu musim panas, malam di pegunungan masih dingin dan suram. Meski kompor besinya kecil, namun bisa menjaga seluruh rumah pohon tetap hangat saat dinyalakan. Ada dua jendela di rumah pohon. Dua atau tiga tali rami diikatkan di tepi luar salah satu jendela, melintasi rumah pohon, dan kemudian dipasang di tepi luar jendela lainnya. Ada beberapa pakaian compang kemping di tali rami. Pakaian itu ditambal dan jelas milik orang dewasa. Masih ada sedikit kelembapan di dalamnya, menandakan bahwa mereka belum benar-benar kering. Pijaran matahari terbenam menyinari jendela menuju rumah pohon. Bagian dalam rumah pohon redup, dan gagang kapak serta pisau berburu di sudut dinding dibungkus dengan kulit binatang. Bahkan ada noda darah merah tua di bilahnya. Di dinding lain, ada selembar kertas bambu, dan sebilah belati tertancap di tengahnya. Ada wajah seorang pemuda tergambar di kertas bambu. Itu adalah wajah Fang Yuan. Semua ini menunjukkan bahwa baru-baru ini, seseorang datang ke rumah pohon tersembunyi ini dan hidup dalam pengasingan. Tujuan orang ini sudah jelas. Itu adalah Fang Yuan, yang digambar di atas kertas bambu. Belati yang tertancap di kertas dengan jelas mengungkapkan niat jahatnya. Fang Yuan, orang yang dimaksud, mau tak mau tergerak oleh pemandangan seperti itu. Apa yang diinginkan orang ini? Kenapa dia mengincarku? Tidak? Mungkin bukan aku, tapi Fang Zheng. Pikiran Fang Yuan sedang kacau. Fang Zheng adalah talenta kelas A. Dia adalah satu-satunya talenta kelas A dalam tiga tahun terakhir di klan Gu Yue. Dia adalah harapan klan Gu Yue. Jika dia bisa dilatih, dia akan menjadi bendera generasi penerus. Namun pelatihan selalu membutuhkan proses. Selama proses ini, akan terjadi bencana alam dan bencana. Mari kita tidak membicarakan bencana alam untuk saat ini. Seperti yang diketahui semua orang, Gunung Qing Mao tidak hanya memiliki desa Gu Yue, tetapi juga desa Bai dan desa Siong. Kedua kekuatan ini pasti tidak akan senang melihat penguasa tradisional, klan Gu Yue, berhasil membina ahli surgawi kelas A. Oleh karena itu, pembunuhan adalah kejadian biasa. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang jenius, dan mereka yang bisa tumbuh dengan lancar sangatlah sedikit. Master Gu dengan bakat tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Tiga tahun lalu, klan Gu Yue muncul. Di era sebelumnya, mereka sudah muncul berkali-kali. Namun di antara tiga desa besar di Gunung Qing Mao, selama bertahun-tahun, hanya satu surga kelas A yang telah dibangun. Itu adalah Bai Ningbing dari desa Bai, yang telah mencapai peringkat tiga. Fenomena ini saja sudah cukup menjelaskan, banyak hal. Apakah orang ini dari klan Bai atau klan Xiong? Apakah kita akan mulai membunuh Gu Yue Fang Zheng sekarang? Fang Yuan mengerutkan kening sambil menata potret di dinding kayu. Tetapi mengapa rumah pohon ini ditandai di peta kulit binatang Pak Tuawang? Mungkinkah Pak Tuawang adalah mata-mata yang diam-diam dikembangkan oleh kekuatan lain? Tidak, orang ini mengincarku. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat ini, dia mengingat banyak adegan. Pertama kali, di samping jebakan, dia mendengar percakapan empat pemburu muda. Seorang pemburu berkata, Saudara Wang Er, tahun ini kamu sudah berusia 19 tahun, kamu harus menikah dan mempunyai anak. Wang Er berkata, Huff, sebagai seorang laki-laki, bagaimana aku bisa seraka akan kecantikan sekecil itu? Suatu hari, saya akan keluar dari gunung King Mao ini dan menjelajahi dunia, melihat dunia. Saya layak atas tubuh jantan saya. Kali kedua adalah setelah dia bergerak. Wang Er sangat tenang. Dia menarik busurnya dan membidik Henry Fang. Tiga lainnya sudah memohon belas kasihan. Ketiga kalinya adalah pertanyaan Fang Yuan. Izinkan saya bertanya, apakah ada orang lain di keluarga Pak Tua Wang? Seorang pemburu menjawab, pemburu Wang awalnya mempunyai seorang istri, tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, dia dibunuh oleh serigala liar yang menyerbu desa. Sebelum istrinya meninggal, dia melahirkan dua anak laki-laki dan satu perempuan untuk Pak Tua Wang. Namun putra tertua, Wang Da, meninggal tiga tahun lalu saat berburu di pegunungan. Tidak ada orang lain di keluarga Wang. Aku, aku ingat sekarang. Pak Tua Wang sebenarnya punya istri, istri Wang Da. Namun setelah Wang Da menghilang, istrinya pun meninggal karena cinta. Tahun itu, desa tersebut bahkan secara khusus menurunkan lengkungan peringatan kesucian. Tapi ku dengar istri Wang Da ingin menikah lagi, tapi dipaksa mati oleh Pak Tua Wang. Anda membunuh Pak Tua Wang? Anda menyingkirkan tiran dan membawa perdamaian bagi rakyat, itu demi kebaikan rakyat. Orang lain buru-buru menambahkan, benar, benar, Sebenarnya, Tuhan, kami sudah lama tidak menyukai Pak Tua Wang ini. Huff, apa hebatnya dia, bukankah dia lebih baik dalam berburu daripada kita? Kita semua adalah manusia fana, tapi dia membuatnya terlihat sangat istimewa, dengan pindah dari desa dan tinggal di sini. Sebagai generasi muda, terkadang kami ingin meminta nasihatnya, namun dia langsung mengusir kami, dan tidak mengizinkan kami muncul di dekat rumah kayu itu lagi. Keluarga Pak Tua Wang, pindah dari desa, tinggal sendirian. Putra tertua, Wang R, meninggal tiga tahun lalu saat berburu di pegunungan. Istri Wang Da, ingin menikah lagi, tetapi dipaksa mati oleh Pak Tua Wang, dan menerima lengkungan peringatan kesucian. Pak Tua Wang mengusir semua anak muda yang meminta nasihatnya tentang berburu. Pak Tua Wang dengan sepenuh hati menyembunyikan peta kulit binatang itu, dan di atas kertas bambu yang dia berikan kepada Fang Yuan, tidak ada tanda-tanda dari ketiga lingkaran merah ini. Wang R masih muda, tapi dia sangat tenang di depan Gumasters. Pada saat yang sama, dia tidak menikah, dan memiliki ambisi yang melampaui manusia. Poin kuncinya adalah lingkaran merah pada peta kulit binatang adalah habitat tersembunyi. Terlihat jelas tanda-tanda aktivitas manusia di sini. Pada saat yang sama, orang ini memiliki niat buruk yang kuat terhadap Fang Yuan atau Fang Zheng. Jika petunjuk-petunjuk ini dipisahkan, tidak akan mudah bagi orang lain untuk mendeteksinya. Tapi begitu mereka dihubungkan bersama, ada sesuatu yang mencurigakan. Semakin banyak Fang Yuan berpikir, semakin dia merasa lapisan kabut yang menutupi matanya semakin tipis. Pijaran matahari terbenam menyinari jendela, menyinari wajahnya, begitu kental hingga seperti noda darah. Lingkungan sekitar sepertinya tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Apakah ada seseorang yang memata-matainya dari belakang? Tiba-tiba, mata Fang Yuan berbinar, penglihatannya seolah menembus waktu, dan dia melihat kebenaran. Wang Da tidak mati. Saat ini, matanya bersinar terang. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan beruntung dan menjadi Master Gu Iblis. Bukan karena manusia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, namun sistem klan selalu mengontrol dengan ketat metode budidaya para Master Gu. Namun di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Ada beberapa kasus manusia menjadi Master Gu, seperti bertemu dengan Hop Gu di alam liar, dan membuka celahnya. Atau mewarisi warisan kekuatan tertentu, atau menerima ajaran pribadi dari anggota klan tertentu, Del. Tapi Master Gu seperti itu tidak pernah diterima oleh klan, dan paling-paling bisa menjadi preman bayaran di klan. Oleh karena itu, mereka yang tidak bersedia menjadi Master Gu sendirian. Kondisi budidaya sangat sulit, dan seiring berjalannya waktu, untuk memperjuangkan sumber daya, mereka harus membunuh dan merampok, sehingga memasuki jalur Iblis. Karena suatu kesempatan, kemungkinan besar dari mayat seorang guru Gu, dia memperoleh kekayaan, dan Wang Da menjadi seorang guru Gu tiga tahun lalu. Untuk menipu orang, dia menyebarkan berita palsu tentang kematiannya, namun kenyataannya, tidak ada yang melihat mayatnya. Setelah keluarga Patu Awang mengetahui hal ini, mereka pindah dari desa, mengambil risiko diserang oleh binatang buas dan hidup sendirian, semuanya untuk terus menyembunyikan kebenaran ini. Tetapi ada beberapa perbedaan pendapat, istri Wang Da tidak setuju, mungkin dia ingin melaporkannya ke desa Guyue. Keluarga Wang hanya bisa membunuh istri ini, dan dengan sengaja menyebarkan berita palsu. Hal-hal seperti ingin menikah lagi, atau memaksanya mati, mereka dengan tegas menutupi kebenaran di bawah rumor tersebut. Sesekali, Wang Da kembali ke rumah untuk tinggal. Patu Awang akan mengusir anak-anak muda yang datang untuk meminta nasihat. Setelah Wang Er dan saudaranya Wang Da berinteraksi, ketakutannya terhadap Guru Gu Brangsur-Rangsur menghilang, dan dia secara alami ingin menjadi Guru Gu, dan memiliki ambisi untuk menjelajahi dunia. Karena khawatir keberadaan Wang Da terbongkar, Wang Er tidak gegabu menikah di usia yang begitu tua. Wang Da tidak selalu bisa tinggal di rumah, jadi Patu Awang menggambar tiga lingkaran merah di peta kulit binatang. Ketiga tempat ini seharusnya menjadi tempat tinggal rahasia. Seekor kelinci yang licik memiliki tiga liang, jadi Wang Da bergiliran tinggal di tempat tinggal ini, tinggal di celah antara kekuatan tiga desa. Arti dari ketiga lingkaran merah ini akhirnya menjadi jelas. Merah biasanya melambangkan hal yang menarik perhatian dan penting. Bagi Patu Awang, ini adalah kediaman putra sulungnya. Jadi ketika Fang Yuan ingin Patu Awang menggambar petanya, dia tidak menggambar tiga lingkaran merah ini di atas kertas bambu, untuk melindungi putra sulungnya. Pada saat yang sama, dia juga mengurangi jumlah salib merah, ingin membalas dendam karena telah membunuhnya. Mungkin setiap tahun pada waktu tertentu, Wang Da akan pulang ke rumah untuk tinggal selama jangka waktu tertentu. Ketika dia kembali, dia melihat keluarganya meninggal. Setelah diam-diam bertanya-tanya, dia mengetahui tentangku, jadi dia menggunakan belati untuk memakukan potretku di dinding, untuk membalas dendam. Berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya, Fang Yuan hampir yakin bahwa ini adalah kebenaran. Jika kekuatan lain ingin membunuh Fang Zheng, mereka bisa lebih tertutup. Tidak perlu mengembangkan mata-mata fana seperti Pak Tuawang. Bagaimanapun, Pak Tuawang tinggal di kaki gunung, dan bukan di desa Guyue. Tidak disangka aku memprovokasi pembunuh iblis untuk peta kulit binatang. Dunia ini sungguh aneh. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa dingin. Dia membunuh Wang R terlebih dahulu, lalu Pak Tuawang dan Wang Jia Mei, untuk langsung mendapatkan peta kulit binatang itu. Pak Tuawang adalah pemburu nomor satu di desa-desa sekitarnya, peta kulit binatangnya sangat berharga. Saat itu, dia berpikir, itu hanya tiga nyawa fana, apa masalahnya, saya akan membunuh mereka begitu saja. Di dunia ini, setiap orang berhak untuk hidup, dan siapapun bisa mati. Tapi sekarang, Gu Master Iblis muncul. Mengenai hal ini, Fang Yuan tidak memiliki sedikitpun penyesalan, melainkan merasa beruntung. Jika dia berbelas kasihan, Wang R, Pak Tuawang, dan Wang Jia Mei akan menjadi hambatan besar untuk mendapatkan peta kulit binatang keluarga Wang. Untuk melindungi rahasia Wang Da, mereka pasti tidak akan mengeluarkan yang asli. Kekuatan pertarungan Wang R sudah bisa membunuh Master Gu tingkat atas biasa. Pak Tuawang sudah tua tapi kejam. Dalam pertarungan sesungguhnya, dia bahkan lebih menjadi ancaman daripada Wang R. Bahkan jika dia mendapatkan barang aslinya, Pak Tuawang akan memberitahu Wang Da detailnya, dan Wang Da akan segera mengetahui informasi pasti dari Fang Yuan. Tidak peduli bagaimana dia menghadapinya, dia berada dalam kegelapan, dan Fang Yuan berada di tempat terbuka. Inisiatif ini ada di tangannya. Untungnya, aku membunuh sejak awal. Apapun yang terjadi, saya selalu mengendalikan situasi. Dengan cara ini, meskipun saya tidak bisa mendapatkan barang aslinya, saya tidak akan kehilangan apapun, dan masih bisa merampok pemburu lainnya. Terlebih lagi, aku membunuh Pak Tuawang dan gadis itu sehingga Wang Da ini membuang waktu untuk mengumpulkan informasi tentangku. Tak perlu dikatakan lagi, dua pemburu muda yang selamat pasti telah dibunuh olehnya. Hati Fang Yuan jernih. Hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, dan Wang Da tidak akan mengambil tindakan terhadap Jiang He. Setelah Jiang He meninggal, klan akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Dan jika kedua pemburu itu hilang di gunung, akan mudah untuk dimanipulasi. Jiang He tidak akan membeberkan masalah ini untuk evaluasi klan terhadap dirinya, dan malah akan melindungi Wang Da. 77. Di rumah pohon, pikiran Fang Yuan kacau. Dengan kebijaksanaan yang dikumpulkan dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan merasakan keberadaan Wang Da. Lalu seperti apa kekuatan Wang Da? Fang Yuan belum pernah melihat Wang Da ini sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan hal-hal di depannya, sudah cukup baginya untuk menganalisis banyak informasi. Keberanian dibangun di atas fondasi kekuatan. Dia mengumpulkan informasiku dan masih ingin membalas dendam padaku. Dengan keyakinan seperti itu, tampaknya budidayanya berada di atas peringkat satu. Selama tiga tahun terakhir, dia berkeliaran di sekitar tiga tempat yang ditandai dengan lingkaran merah. Sulit baginya untuk bertahan hidup di celah antara tiga benteng gunung. Hampir setiap hari, dia harus menghadapi bahaya ditemukan dan dikepung. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk keluar sendirian. Dan menjelajahi dunia sendirian memerlukan tingkat kultivasi seorang Master Gu setidaknya di peringkat tiga. Dengan cara ini, perkiraan awal saya adalah budidayanya berada di peringkat dua. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Coba lihat, dia hilang tiga tahun yang lalu dan sekarang berada di peringkat dua. Bakatnya harusnya kelas C hingga B, dan esensi purba di aperchurnya harus sekitar 40 sampai 70 persen. Tiga tahun ini, dia mampu bertahan di tengah krisis. Pada saat yang sama, dia bisa tinggal di rumah di bawah pengawasan Jianghe, jadi dia pasti memiliki beberapa cacing Gu yang dapat menyembunyikan jejaknya. Dalam pertarungan antar Master Gu, hal terpenting adalah informasi. Meskipun Fang Yuan tidak memiliki tipe deteksi cacing Gu, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, dia secara kasar dapat menganalisis budidaya Wang Da dan cacing Gu. Tak lama kemudian, dia menggambar garis besar seorang Master Gu Iblis peringkat dua, menyimpan kebencian karena keluarganya terbunuh, dan bersembunyi di suatu tempat untuk membunuhnya. Saya bisa membunuh orang lain, orang lain secara alami bisa membunuh saya. Ini bukan apa-apa, Fang Yuan tidak bisa menahan tawa. Di dunia ini, setiap orang berhak untuk hidup, dan setiap orang berhak untuk mati. Siapa yang membunuh, akan dibunuh. Sejak kamu membunuh, kamu harus bersiap untuk dibunuh juga. Jika Anda terbunuh seperti ini, biarlah. Tidak ada masalah besar, dan tidak akan ada penyesalan. Ini adalah jalan yang Anda pilih. Fang Yuan memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Ini adalah pencerahan dari jalan Iblis. Jika Wang Da ingin membunuhku, maka ujian tengah tahun ini jelas merupakan peluang besar. Biasanya para pelajar tinggal di desa. Dengan budidaya peringkat dua, mustahil baginya untuk menyelinap ke desa. Itu berarti mendekati kematian. Dia mungkin telah menganalisis kemungkinan bahwa saya akan keluar untuk berburu. Tapi Gunung Qing mau begitu besar, terlalu sulit baginya untuk menyembunyikan jejaknya dan mencariku sendirian. Kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan sekarang. Dia adalah Gumaster peringkat dua, dan dia telah berjuang untuk bertahan hidup selama tiga tahun terakhir, menjalani kehidupan yang berbahaya, mengubah dirinya menjadi Gumaster yang Iblis. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku jelas bukan tandingannya. Tapi bukan berarti aku tidak punya kesempatan untuk hidup. Berlari. Fang Yuan langsung memutuskan arah ini. Tidak ada yang perlu dipermalukan untuk bertahan hidup. Karena dia tidak bisa melawan, dia akan melarikan diri. Mustahil bagi seorang Master Gu untuk membuat terobosan dalam pertarungan. Dimungkinkan untuk menantang peringkat yang lebih tinggi, tetapi hal itu dibangun atas dasar bahwa Master Gu memiliki cacing Gu khusus. Fang Yuan memiliki banyak cacing Gu, tetapi jangkrik musim-semi musim gugur tertidur lelap dan tidak dapat digunakan. Cacing minuman keras, Gu babi putih, Gu cahaya kecil, Gu cahaya bulan, mereka bukanlah kartu truf untuk menantang peringkat yang lebih tinggi. Berjuang sampai mati meski tahu dia tidak bisa menang, itulah kebodohan menjadi berdarah panas. Bahkan jika dia menang, itu hanya takdir. Fang Yuan sangat berhati-hati sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia memiliki kartu truf, selama peluang menangnya kecil, dia akan memilih untuk menghindari pertarungan. Dia suka mengendalikan situasi, menggunakan segala macam metode untuk memaksimalkan peluangnya untuk menang. Dia suka berperang yang pasti akan dia menangkan. Hanya ketika dia tidak punya pilihan lain barulah dia mengambil risiko dan bertarung. Oleh karena itu, yang sering dia lakukan adalah menindas yang lemah, menjarah sumber daya, dan menjadi lebih kuat. Ketika dia cukup kuat untuk melampaui musuh aslinya, dia akan kembali untuk membalas dendam, yaitu terus menindas yang lemah. Tidak ada yang memalukan dalam hal ini. Mereka yang, untuk membuktikan keberaniannya, mengambil inisiatif untuk menantang, mempertaruhkan nyawanya untuk melawan musuh yang kuat, adalah orang-orang yang benar-benar idiot. Namun nilai ini selalu dipromosikan. Hal ini karena organisasi manapun memerlukan pengorbanan individu yang terus-menerus untuk melindungi kepentingan peting di organisasi. Coba pikirkan, kelangsungan hidup adalah prasyarat untuk semua aktivitas. Untuk bertahan hidup, mewujudkan cita-cita dalam hati, itulah keberanian terbesar seseorang. Mati demi cita-cita, itu bodoh. Untuk mengeluarkan keberadaan tercela demi sebuah cita-cita, itulah seorang pejuang sejati. Di bumi, Hansin dipermalukan di bawah selangkangan seseorang, cao-cao diburu sampai janggut dan jubahnya dipotong, Raja Goujian, untuk bertahan hidup, memberikan kotoran kepada musuhnya untuk menunjukkan kesetiaannya. Jadi, persetan dengan kemuliaan, reputasi, dan wajah. Tidak peduli organisasi dunia mana, mereka akan mempromosikan nilai ini. Semakin banyak pengorbanan yang dibutuhkan, semakin mereka akan mempromosikan hal ini. Misalnya tentara. Lalu kemana aku harus pergi untuk meminimalkan kemungkinan bertemu Wangda? Sebuah peta muncul di benak Fangyuan. Wangda sudah tahu aku punya peta kulit binatang itu, dia seharusnya bersembunyi di hutan sekarang, mencariku sesuai dengan sebaran babi hutan di peta. Saya tidak bisa pergi ke tempat-tempat ini, saya hanya bisa pergi ke arah yang berlawanan, hanya dengan begitu saya bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Memikirkan hal ini, jalan keluar yang sedikit gila samar-samar terbentuk di benak Fangyuan. Di hutan saat senja, bayang-bayang pepohonan saling tumpang tindih, rerumputan liar tampak subur. Sepasang mata merah, tersembunyi di balik bayang-bayang yang dalam. Kebencian dan kemarahan di matanya bahkan tidak bisa tersapu oleh sungai yang deras, tidak bisa dipadamkan. Fangyuan, aku akhirnya menemukanmu, Wangda mengertakkan gigi, mengunyah nama ini di dalam hatinya. Di bawah tatapannya, tidak jauh dari sana, seorang pemuda kurus berwajah pucat sedang bergegas melewati hutan. Musuh berada tepat di depannya, namun Wangda tidak bergerak, malah pandangannya beralih ke beberapa lokasi lain. Di lokasi ini, ada pengawas Gu Master yang disembunyikan. Untuk mencegah kecurangan dan mengobati korban terlebih dahulu, ada puluhan Master Gu peringkat dua yang tersebar di seluruh area. Ada juga beberapa tetua klan peringkat tiga, yang menjaga lereng gunung jauh. Wangda dengan hati-hati melewati hutan ini, dia telah mengumpulkan banyak informasi yang relevan. Jika aku ingin membunuh Fang Yuan, pertama-tama aku harus melenyapkan ketiga Master Gu ini. Kalau tidak, begitu saya muncul, saya akan diserang. Mungkin saya bisa membunuh Fang Yuan pada saat pertama, tapi saya juga akan dikepung dan dibunuh oleh Master Gu yang datang kemudian. Aku berada di peringkat dua tingkat menengah, aku masih memiliki 50% cairan primeval di tubuhku. Untuk menyerang lebih dulu dan membunuh ketiga Master Gu ini, sangatlah sulit. Saya perlu menyerang secara berurutan dalam waktu singkat. Kalau tidak, begitu mereka mengetahui kematian rekan mereka, kewaspadaan mereka akan meningkat, dan keberadaan saya akan terungkap. Pengikut bayangan Gu, Wangda perlahan menutup matanya, melantunkan mantra dalam hatinya. Segera setelah itu, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi gumpalan kegelapan pekat, bergerak menembus bayang-bayang pepohonan. Semuanya sunyi. Di semak lebat, Master Gu peringkat dua dari klan Gu Yue berjongkok, menguap karena bosan. Membosankan sekali, menemani junior-junior ini seperti babysitter. Gu Master ini bergumam, tanpa menyadari bahwa ada bayangan yang telah menyelimutinya. Sepasang tangan kurus perlahan terulur dari kegelapan. Sepasang tangan ini sangat pucat, persendiannya lebar, sepuluh kuku tajam menonjol keluar, kukunya diwarnai dengan lapisan ungu tua, mengeluarkan sedikit bau amis. Bau apa ini? Klan Gu Yue? Gu Master mengernyitkan hidung, tanpa sadar mengerutkan kening. Dia baru saja hendak memeriksanya, tapi sudah terlambat. Wangda seperti ular berbisa yang menerkam mangsanya, menyerang seperti kilat. Satu tangan menutupi hidung Tuan Gu. Tangan lainnya menembus punggung Master Gu. Kuku ungu tua itu setajam pisau, kelima jarinya dengan mudah memasuki tubuh Master Gu, menghalangi jantungnya. Racun di kuku, dalam sekejap, menggerogoti jantung. Dan melalui darah, itu menyebar ke seluruh tubuh guru Gu. Tubuh Gu Master menegang dan dia tidak bernapas lagi. Meskipun mereka berdua adalah Gu Master peringkat dua, dengan serangan diam-diam, pertarungan berakhir tepat saat dimulai. Saya menggunakan total 10 persen cairan primeval, masih tersisa 40 persen. Wangda memperhatikan celahnya, dan tidak berhenti, berubah menjadi gumpalan kegelapan lagi. Sesaat kemudian, Master Gu kedua yang bersembunyi di balik batu juga menderita akibat serangan ganas Wangda. Pupil matanya menyusut hingga seukuran pin, dan dia jatuh ke tanah. Racun itu mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu, dan dua aliran darah ungu tua mengalir dari hidungnya. 30 persen cairan primeval tersisa. Wangda bergumam, tubuhnya berubah menjadi gumpalan kegelapan lagi. Siapa ini? Master Gu ketiga sedang bersembunyi di dahan pohon, dia merasakan ada yang tidak beres pada saat genting, dan ketika Wangda menyerang, dia berbalik, kedua tangannya dengan kuat menahan kedua tangan beracun Wangda. Berengsek, Wangda tertawa sinis, 10 kukunya tumbuh dengan liar, mencapai 5 cm dalam sekejap, menusuk lengan bawah Tuan Gu, menembus kulitnya. Darah yang mengalir keluar dari lengannya dengan cepat berubah menjadi ungu tua. Ini adalah perpisahan kehidupan cinta. Master Gu ketiga melihat ini dan langsung terkejut. Gas ungu beracun telah menginfeksi wajahnya. Dia tahu dia tidak memiliki cacing Gu yang tahan racun, dan kali ini dia pasti akan mati. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, kalau begitu ayo kita mati bersama. Dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba menjulurkan lidahnya. Ada tanda bulan sabit di lidahnya, itu adalah Monlight Gu. Sebuah pedang bulan melesat, mengenai bahu kiri Wangda, dan kemudian ditembakkan dari punggungnya. Darah berceceran di mana-mana. Wangda mendengus, tubuhnya bergoyang beberapa kali, tetapi mata Tuan Gu sudah memutih, dan tidak ada nafas lagi. Benar, ini adalah pemisahan kehidupan cinta, Wangda berdiri dengan gemetar di dahan yang kokoh, tersenyum pahit. Pemisahan kehidupan cinta, dikenal sebagai racun nomor satu di antara cacing Gu peringkat dua. Untuk memperbaikinya, Anda memerlukan rumput bertahan hidup peringkat satu, laba-laba janda, kalajengking jarum merah, dan hati kekasih. Untuk memurnikan cacing Gu ini, Wangda membunuh istri tercintanya dengan tangannya sendiri, dan menggali hatinya. Semuanya untuk bertahan hidup, saya hanya bisa memilih kekuatan. Ini adalah resolusi dari jalur iblis. Mata Wangda memerah, dan dia menatap pemuda di kejauhan. Aku menyerah pada cinta, hanya menyisakan cinta keluarga, tapi kamu mengambilnya. Fang Yuan, dia mengeram dengan suara rendah, aku akan membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan. 78. Membunuh Wangda meraung pelan dan tiba-tiba terbang turun dari puncak pohon. Saat dia hendak mencapai musuhnya, tiga bila bulan tiba-tiba terbang, menghalangi jalannya. Kenapa ada gumas terkeempat? Hati Wangda tenggelam, dengan paksa memutar tubuhnya di udara, menghindari dua pedang bulan. Yang terakhir, dia tidak bisa menghindarinya, mengenai kaki kirinya. Bam! Wangda terjatuh ke tanah, menatap kaki kirinya. Ada luka yang dalam dan panjang di kaki kirinya, sudah mengeluarkan banyak darah. Sialan, Wangda mengertakan gigi, jantungnya bergerak, pantom trekinggu. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kumpulan bayangan hitam pekat, kecepatannya meledak saat dia mundur diam-diam. Pada saat ini, seekor cacinggu terbang keluar, dan pada saat yang sama, sebuah suara tua terdengar. Flesgu, meledak. Cacinggu tiba-tiba meledak, membentuk cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung, tiba-tiba muncul, menerangi hutan yang gelap. Ah, Wangda menjerit sedih, bayangan hitam yang telah berubah dari tubuhnya tidak bisa bersembunyi di bawah cahaya putih, segera mengembalikannya ke keadaan semula. Meskipun flashgu hanya peringkat satu, itu juga merupakan gu yang dapat dikonsumsi. Tapi itu melawan pantom trekinggu milik Wangda, setelah bayangan hitam dihilangkan oleh cahaya putih, pantom trekinggu peringkat dua harus memulihkan diri selama tiga jam sebelum dapat digunakan lagi. Segala sesuatu di alam ini seimbang, segala sesuatu mempunyai kelemahan. Meskipun kemampuan siluman pantom trekinggu kuat, ia juga memiliki kelemahan yang sangat besar. Setelah Wangda dilawan, hatinya tenggelam ke dasar. Master Gu keempat ini jelas lebih berpengalaman. Ia menggunakan cacinggu tak dikenal untuk menyembunyikan dirinya. Ia benar-benar lawan yang tangguh. Lebih penting lagi, Wang R tidak dapat menggunakan pantom trekinggu untuk saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Aku Gu Yuesou, nak, jika kamu menyerah sekarang, klanku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Master Gu tingkat dua, berambut putih, dan berjanggut perak muncul di pandangan Wangda. Selamatkan hidupku, hef, aku akan membunuhmu dulu. Wangda tahu jika dia terlambat, akan ada lebih banyak Master Gu yang mengejarnya. Dia harus segera menyingkirkan guru Gu keempat ini. Aku hanya punya 20% dari esensi sejatiku yang tersisa. Entah itu untuk balas dendam atau untuk menyelamatkan hidupku, aku harus membunuh orang tua ini terlebih dahulu. Wangda membangkitkan semangatnya dan menerkam Gu Yue tua. Gu Yue mendengus dingin, rambut dan bulu halusnya seketika tumbuh liar dan terjerat satu sama lain. Dalam sekejap mata, mereka membentuk satu set baju besi seputih salju seperti jarum. Saat Wangda melihat ini, ekspresinya berubah. Guru Gu yang berpengalaman ini seperti landak, menyebabkan Wangda merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Gu racun nomor satu peringkat dua, Love Separation, sangat beracun dan dapat menyebabkan darah membeku, tetapi ia tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat dan hanya dapat digunakan untuk serangan diam-diam. Wangda hanya memiliki dua cacing Gu, Love Separation dan Shadow Follower Gu. Jika dia memiliki cacing Gu yang bertahan, dia tidak akan terkena serangan Moonlight. Huff, jika aku tidak bisa menghadapimu, aku akan membunuh Fang Yuan dulu. Wangda tidak bodoh. Setelah tiga tahun hidup, dia licik dan kejam. Dia berlari, mencoba mengitari Gu Yue tua dan menyerang pembunuh keluarganya. Jangan pernah memikirkannya, Gu Yue tua mengaktifkan esensi sejatinya, dan pakaian rambutnya yang seperti jarum tiba-tiba menjulurkan dua paku yang berputar seperti spiral. Dalam sekejap, mereka memanjang lima hingga enam meter dan menembak ke arah Wangda. Wangda menurunkan tubuhnya dan melewati dua duri seputih salju itu dengan jarak sehelai rambut. Di tangannya, sepuluh kuku jarinya sepanjang setengah telapak tangannya. Warnanya ungu hingga berubah menjadi hitam, dan gas beracun ungu samar seperti asap tertinggal di sekitar mereka. Mati, Wangda sudah menjadi gila karena pertempuran itu. Dia tertawa sinis saat dia dengan cepat mendekati targetnya. Di matanya, wajah Fang Yuan dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Niat membunuh yang haus darah telah memenuhi pikiran Wangda. Sepertinya dia bisa mendengar napas marah Fang Yuan saat dia menusuk kulitnya. Jangan pernah memikirkannya. Saat dia akan berhasil, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Wangda. Master Gu peringkat 2 ke 5 bergegas mendekat dari jauh. Ini perpisahan cinta. Ini adalah seorang pria parubaya. Menghadapi serangan gila Wangda, ekspresinya tegas dan tak tergoyahkan. Gu kulit batu. Esensi purba pria parubaya itu melonjak, dan esensi purba baja merah pekat naik seperti asap. Lengannya yang terbuka langsung berubah dari kuning menjadi abu-abu. Di saat yang sama, lengannya menggembung seperti balon, berubah menjadi sepasang lengan batu yang tebal. Kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Ekspresi Wangda menjadi gila dan terdistorsi, sementara ekspresi Gu Master Parubaya tampak serius saat dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Wangda. Kamu ingin menangkapku begitu lambat? Wangda mau tidak mau menunjukkan ekspresi mengejek. Lengan Gu Master Parubaya sudah ditutupi lapisan kulit batu yang tebal. Bahkan kuku Wangda pun tidak bisa menembusnya. Tapi sepasang lengan batu ini terlalu berat, dan kecepatannya terlalu lambat. Wangda merasa dia bisa dengan mudah mengelak. Apakah begitu? Roda angin giyok, Gu Master Parubaya berteriak pelan, dan tiba-tiba, sepasang angin puyuh berwarna hijau giyok, seperti dua ban lengan, muncul di sekitar lengan batunya. Kecepatan lengan batu itu segera meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Urk, wajah Wangda dipenuhi dengan keterkejutan saat dia terhanyut oleh lengan batu itu. Master Gu Parubaya memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Jika dia menggunakan tawon Gu dan Roda Angin Giok sejak awal, Wangda tidak akan terjatuh begitu saja. Wangda tersapu oleh lengan batu yang berat, dan jatuh ke tanah, merasa pusing. Dadanya yang dipukul terasa berat. Engah. Dia berjuang untuk bangun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Aku hanya punya 5% cairan primeval yang tersisa, aku akan mati. Dia memeriksa aperturnya, dan tertawa getir. Melihat Fang Yuan tidak jauh dari sana, wajahnya menunjukkan tekat yang gila. Bahkan di ambang kematian, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Ah. Dia mengabaikan luka-lukanya, dan menyerang ke depan. Hentikan dia. Gu Master Parubaya merasa cemas. Dia adalah seorang Master Gu pertarungan jarak dekat murni, dan tidak memiliki cacing Gu jarak jauh. Dia terlalu jauh. Gu Master tua sudah bergegas mendekat, rambut putihnya mengembun menjadi jarum spiral seukuran jari. Jarumnya terbang seperti ular, memanjang 5 hingga 6 meter, mengejar dari belakang dan menusuk tubuh Wangda. Tapi Wangda tidak peduli, dan terus menyerang ke depan. Mati. Dia berteriak dengan arogan, 10 jarinya sudah tumbuh hingga setengah meter. Gu Master Parubaya bergegas mendekat, dan melihat ini, ekspresinya berubah. Dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Saat Wangda hendak berhasil, cahaya giok biru muncul dari sisi berlawanan. Gu kulit giok. Di bawah rangsangan hidup dan mati, Fang Zheng berteriak histeris. Dalam sekejap, seluruh kulit tubuhnya telah berubah menjadi lapisan kulit giok padat. 10 jari Wangda seperti pisau, menusuk ke arahnya. Meskipun Love Bieli tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat, Jade Skin Gu bagaimanapun juga adalah gu peringkat satu, dan tidak dapat memblokir kuku jari Wangda. Mengaum. Tuan Gu yang tua melihat Fang Zheng akan mati, dan berteriak dengan cemas. Matanya terbuka lebar, dan lebih banyak jarum seputih salju keluar, menembus tubuh Wangda. Kemudian jarum-jarum itu seperti ular, mula-mula menembus punggung Wangda hingga dadanya, lalu melingkari leher, lengan, dan kakinya. Darah panas mendidih keluar dari tubuh Wangda. Dalam sekejap, rambut putihnya diwarnai merah. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu putih, seperti babi hutan yang terjebak dan tertusuk tombak bambu. Momentumnya terhenti, dan dia tidak bisa bergerak maju. Rasa pusing yang kuat menyerangnya, dan Wangda tertawa getir, mengetahui bahwa kematian akan datang. Dia tidak bisa menerima ini. Penglihatannya menjadi kabur, dan pada saat kematiannya, kesan paling mendalam dalam ingatannya muncul kembali. Wan R, mau tak mau dia memanggil nama istrinya. Sebuah pisau muncul di tangannya, dan menembus tubuh istrinya. Mengapa? Istrinya menatap Wangda, keterkejutan dan kebingungan muncul di wajah cantiknya, sambil menatap mata Wangda. Mata Wangda memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan tiga kata dari giginya, maaf. Istrinya tersenyum, senyumnya dipenuhi cinta, dan tidak sedikitpun kebencian. Saya mengerti. Dia berkata. Dia ingin mengulurkan tangan kanannya, dan sebelum meninggal, dia ingin menyentuh wajah Wangda untuk terakhir kalinya. Namun di tengah jalan, tangannya terjatuh. Membunuh istrinya dan mencuri hatinya, menyempurnakan perpisahan cinta, dan sejak saat itu, dia memiliki kekuatan untuk melangkah ke jalan iblis. Menyesali. Sejak itu, Wangda bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali. Menyesali. Penyesalan lebih buruk daripada kematian. Jadi dia bersumpah pada dirinya sendiri, bahwa dia akan melindungi satu-satunya keluarga yang tersisa. Tetapi. Tetapi. Jika aku bisa melakukannya lagi, Wan R, aku akan tetap melakukannya, air mata tak terkendali keluar dari mata merah Wangda. Fangzeng menatap dengan mata terbuka lebar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya giok. Dari awal hingga akhir, dia berada dalam kebingungan dan kebingungan yang mendalam. Seorang guru Gu yang tidak dikenalnya dengan gila-gilaan berlari ke arahnya, seolah-olah dia akan memotongnya menjadi ribuan bagian. Tapi Fangzeng tidak mengenalnya sama sekali. Aura kematian yang pekat menyebabkan Fangzeng tidak bisa bergerak, pikirannya kosong, dan dia hanya bisa mengaktifkan Jade Skin Gu secara tidak sadar. Jari Wangda menembus kulit giok, menembus satu sentimeter, dan kemudian berhenti bergerak. Dia meninggal. Ketika dia meninggal, wajahnya berlinang air mata. Akhirnya, sudah berakhir, Fangzeng bernapas dengan kasar, matanya kehilangan fokus, dan tampak sangat kosong. Kemudian, rasa pusing yang hebat menimpannya. Celepuk. Dia juga jatuh ke tanah. Pemisahan cinta, racun nomor satu peringkat dua, meski tidak menembus kulit giok, racunnya sudah masuk ke dalam tubuh. 79. Seekor babi hutan seukuran gajah sedang beristirahat di lumpur. Matanya terpejam, setengah berlutut dan setengah berbaring. Gadingnya bersih dan berkilau seperti bilah. Cahaya senja menyinari bulunya yang hitam pekat. Perutnya yang besar berwarna putih, naik dan turun dengan setiap tarikan napas, mengeluarkan suara senandung. Raja Babi Hutan. Fang Yuan berada beberapa ratus meter darinya, tapi dia masih berjalan dengan hati-hati melawan arah angin. Meskipun aku bisa membunuh Babi Hutan sekarang, melawan Raja Babi Hutan ini, aku hanya bisa lari. Bahkan Master Gu peringkat dua pun tidak bisa membunuhnya. Jika saya tidak bisa menemukan cacing Gu di tubuhnya, saya mungkin gagal total. Raja binatang seperti ini biasanya memiliki cacing Gu di tubuhnya. Di tubuh Raja Babi Hutan biasanya terdapat Babi Hutan Gu. Ping Boar Gu dan Flower Boar Gu merupakan mayoritas. Selain Boar Gu, juga akan ada Beast Skin Gu atau Tone Caterpillar Gu. Di dunia ini, ada berbagai macam cacing Gu. Beberapa cacing Gu hidup pada binatang buas yang kuat dan memiliki hubungan simbiosis dengan binatang buas tersebut. Saat binatang buas itu diserang, cacing Gu di tubuhnya akan merasakan bahaya dan membantu binatang buas itu melawan musuh yang kuat. Ping Boar ini sangat besar, dan kekuatannya jauh melebihi Babi Hutan biasa. Fang Yuan bukanlah tandingannya, apalagi ia memiliki satu atau lebih cacing Gu misterius di tubuhnya. Namun, alasan Fang Yuan datang ke sini bukanlah untuk membunuh Raja Babi Hutan ini. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari balas dendam Wang Da. Wang Da tahu bahwa Fang Yuan memiliki peta kulit binatang, dan Fang Yuan berdiri di sisinya dan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Dia tidak pergi kemana-mana lagi, melainkan menuju ke lokasi yang ditandai dengan palang merah di King Boar. Meskipun King Boar berbahaya, ia tetaplah binatang buas dan tidak memiliki kecerdasan manusia. Pak Tua Wang, sebagai manusia fana, dapat menemukan tempat ini dan mundur dengan selamat. Mengapa Fang Yuan tidak bisa melakukan hal yang sama? Melawan arus mungkin tampak berisiko, tetapi masih ada peluang untuk bertahan hidup. Saat mereka semakin jauh, Raja Babi Hutan ditinggalkan oleh Henry Fang. Jika ada di peta, rutenya akan berbentuk lingkaran besar, melewati palang merah, membentuk busur penuh, dan akhirnya sampai di lereng bukit tempat beberapa tetua klan mengawasi. Di sana, dia akan langsung melakukan penilaian tengah tahun. Satu jam kemudian, seorang pemuda dengan rumput di sekujur tubuhnya, pakaian kasarnya terpotong duri, dan kakinya berlumuran lumpur, berjalan dengan susah payah ke lereng bukit dengan tas di punggungnya. Pemuda yang babak belur dan kelelahan ini adalah Fang Yuan. Saya akhirnya kembali dengan selamat dan sehat. Di sini, dengan seorang penatua yang mengawasi segala sesuatunya, keamanan mereka sangat terjamin. Tapi aku tidak boleh gegabuh. Fang Yuan diam-diam menghela nafas lega sambil perlahan berjalan ke atas bukit. Ada sebuah gudang sederhana di lereng bukit, dan puluhan siswa berkumpul di dekat gudang tersebut. Penjaga akademi sedang menghitung jumlah gigi babi di tas siswa. Dari beberapa tetua klan yang awalnya menjaga tempat ini, hanya tetua akademi yang tersisa. Yang lainnya tidak ditemukan. Mengapa ada yang salah dengan suasananya? Fang Yuan sedikit mengernyit, indranya yang tajam memberitahunya bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Saat dia mendekati gudang, dia bisa mendengar diskusi para siswa di sekitarnya. Apakah kamu dengar? Baru saja terjadi pembunuhan, dan beberapa master gu peringkat dua tewas dalam sekejap. Benar-benar. Itu benar. Saya datang lebih awal dan melihat Gu Yue Fang Zheng dibawa pergi oleh beberapa tetua klan, pergi dengan tergesa-gesa. Gu Yue Fang Zheng sangat sial, menghadapi hal seperti itu selama penilaian. He he, kamu tidak mengerti. Target musuh adalah Gu Yue Fang Zheng, dia adalah talenta kelas A. Petik 2. Aku ingin tahu apakah dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup. Mungkin setelah dia terluka, bakatnya akan turun. Langkah kaki Fang Yuan tidak hanya melambat, hatinya bagaikan cermin bening, segera menyimpulkan kebenaran umum dari masalah tersebut. Wang Da ingin membunuhku, untuk membalas dendam pada keluarganya. Namun setelah saya menemukan rumah pohon tersebut, saya segera mengubah rute dan bergegas menuju Raja Babi Hutan. Wang Da tidak mengharapkan ini, dan merindukanku, tetapi secara tak terduga menemukan Fang Zheng. Sumber informasinya adalah beberapa pemburu itu, dan dia tidak tahu bahwa saya memiliki saudara kembar. Dia mengira Fang Zheng adalah aku, dan ingin membunuhnya, tetapi dihentikan oleh para master Gu di sekitarnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Wang Da sudah mati? Henry Fang mengerutkan kening, Wang Da berhasil melarikan diri, Wang Da ditangkap, atau Wang Da terbunuh. Ketiga skenario ini akan mempengaruhi rencana dan pengaturannya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan memutuskan untuk bertindak sesuai rencana awal. Ekspresi tetua akademi itu jelek. Fang Zheng sebenarnya dibunuh. Tanpa petunjuk apapun, dia tidak akan pernah menduga bahwa Fang Zheng membantu Fang Yuan memblokir bencana tersebut, dan malah menghubungkannya dengan klan Bai dan Xiong. Fang Zheng adalah satu-satunya jenius kelas A di desa Gu Yue dalam tiga tahun terakhir, klan Bai dan Xiong tentu saja tidak akan duduk diam dan melihatnya tumbuh. Mengirim Gu Master untuk melakukan pembunuhan, menghentikannya sejak awal, ini sangat normal. Bahkan desa Gu Yue pun melakukan ini. Secara diam-diam mengirimkan Gu Master untuk membunuh siswa jenius dua klan lainnya. Pembunuh itu terbunuh di tempat, aku bertanya-tanya bagaimana luka Fang Zheng. Tetua akademi khawatir. Kali ini, penjaga menyerahkan selembar kertas. Penatua akademi mengambil kertas itu, dan tanpa sadar membaca, pada ujian tahun ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Kota Gu Yue, 16 gigi babi hutan, Gu Yue Mobei, 14 gigi babi hutan. Baru pada saat itulah perhatian siswa di sekitarnya teralikan. Sekilas hasilnya terlihat jelas. Siswa kelas D, meski bekerja sama, hanya bisa mendapatkan 3-4 gigi babi hutan. Sebagian besar siswa kelas 3 dan 2 meminum 8 atau 9 pil. Lebih dari 10 gigi babi hutan adalah hasil yang luar biasa. Yang terbaik adalah kota Gu Yue, dengan 16. Berikutnya adalah Gu Yue Mobei, sedangkan Fang Zheng punya 10. Wajah Gu Yue Mobei penuh kebanggaan. Dia beruntung kali ini, bertemu dengan 2 babi hutan yang sedang berkelahi, sehingga mendapat keuntungan darinya. Gu Yue Mobei, sebaliknya, sangat marah, dia justru membiarkan kota Gu Yue menekannya. Penatua Akademi terus mengumumkan, selanjutnya, saya umumkan, yang pertama dalam ujian ini adalah. Tunggu, Fang Yuan keluar dari kerumunan. Fang Yuan, kamu terlambat. Ujian sudah berakhir 1 jam yang lalu, sesuai aturan, jumlah gigi babi hutan yang didapat akan dikurangi 4 sebagai hukuman. Kota Gu Yue segera berteriak. Fang Yuan mengabaikannya, dia membuka tas di punggungnya, lalu meraih bagian bawah tas dan menggantungnya terbalik di depan semua orang. Produk. Puluhan gigi babi hutan berwarna putih berkilau, dengan cepat menumpuk di samping kakinya. Ini, mulut Ciceng terbuka lebar. Mo Bei dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Kok bisa banyak sekali? Ini terlalu banyak. Tetua Akademi memandang ke arah Fang Yuan, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Fang Yuan, apakah kamu memburu semua ini? Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan menjawab, saya sendiri hanya berburu sekitar 10. Namun saya tidak sengaja menemukan tas, mungkin disembunyikan oleh seorang pemburu. Ada banyak gigi babi hutan di dalamnya. Saya berpikir sejenak, ujian tengah tahun adalah agar kita berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan gigi babi hutan sebanyak-banyaknya dalam satu hari. Tidak ada aturan tertulis bahwa kita harus membunuh babi hutan, jadi saya bawa mereka ke sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Keberuntungan ini terlalu bagus. Ini terlalu palsu. Mungkinkah dia melewatkan pertanyaan dan kemudian berbuat curang? Tetua Akademi itu menatap tajam ke arah Fang Yuan. Setelah menatap beberapa saat, dia mengumumkan, dalam ujian ini, Fang Yuan adalah yang pertama. Suasana di pavilion patriarch cukup berat. Gu Yuebo duduk di kursi utama, sementara para tetua lainnya duduk dalam dua baris, menahan amarah mereka. Gu Yueyauji, kamu adalah master gu penyembuh nomor satu di klan kami. Izinkan saya bertanya, bagaimana situasi Fang Zheng? Pemimpin klan Gu Yuebo bertanya pada salah satu tetua klan. Gu Yueyauji adalah seorang wanita tua dengan punggung bungkuk dan wajah penuh kerutan seperti kulit pohon. Dia terbatuk dua kali dan perlahan berkata, melapor kepada patriarch, situasi saat ini telah stabil. Nyawa Fang Zheng tidak dalam bahaya, namun ia masih belum sadarkan diri. Bakatnya tidak menurun karena hal ini. Untungnya tidak menurun. Gu Yuebo menghela nafas panjang dan bertanya kepada tetua ruang hukuman di sebelah kiri, apakah kamu mengetahui tentang si pembunuh? Tetua olah hukuman tidak berpengalaman seperti Gu Yueyauji. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan menundukkan kepala, ketahuilah. 35 tahun, laki-laki, identitasnya tidak diketahui. Dicurigai sebagai master gu iblis, yang memiliki dua cacing gu. Salah satunya adalah bak bayangan, yang lainnya adalah perpisahan cinta. Gu Yuebo mengangguk, sepertinya dia adalah seorang pembunuh. Pemisahan cinta, racun nomor satu di peringkat dua. Tidak aneh kalau dia bisa membunuh tiga master gu kita. Pemimpin klan, apakah kita masih perlu menyelidiki ini? Jika bukan klan Bai, maka itu adalah klan Xiong. Teriak Gu Yueyan, matanya tampak seperti hendak meludahkan api. Cacing bayangan, pemisahan cinta. Ini sepertinya bukan mata-mata yang dipelihara secara diam-diam oleh klan Bai dan klan Xiong. Mungkin itu adalah gu master iblis asing yang ingin melekatkan dirinya pada klan. Setelah menerima instruksi, untuk menyatakan kesetiaannya, dia datang untuk membunuh Fang Zheng. Bagaimanapun juga, dua desa lainnya pasti tidak akan bisa lolos dari masalah ini. Gu Yue Mo Chen berkata dengan dingin. Kedua tetua yang berkuasa ini, meskipun mereka tidak akur secara normal, begitu musuh eksternal muncul, mereka akan mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama secara erat. Gu Yuebo mengangguk, dia juga berpikir begitu. Wang Da menghilang selama tiga tahun penuh tanpa kabar apapun. Di hati penduduk desa, dia sudah lama meninggal, sehingga identitasnya masih menjadi misteri. Para petinggi Gu Yue tidak mengetahui hal ini. Biasanya, mereka tidak peduli dengan kematian seorang budak. Tatapan semua orang terfokus pada klan Bai dan klan Xiong. Pada saat ini, tetua akademi masuk. Tuan pemimpin klan, dia memasang ekspresi khawatir. Saat dia membuka mulutnya, Gu Yuebo menjawab, tetua akademi, jangan khawatir. Fang Zheng baik-baik saja, bakatnya masih nilai ah. Ekspresi tetua akademi itu segera menjadi santai. Oh iya, apakah murid-murid yang lain selamat? Bagaimana hasil mereka dalam ujian ini? Berapa peringkat Fang Zheng? Gu Yuebo bertanya dengan santai. Tetua akademi menjawab dengan jujur. Ketika dia mengatakan bahwa Fang Yuan secara tidak sengaja mengambil sekantong gigi babi hutan dan mendapat tempat pertama, tatapan Gu Yuebo berkilat. Aula itu sunyi. Semua tetua klan sepertinya merasakan sesuatu dan diam-diam mengamati sekeliling mereka. Suasana yang awalnya tegang dan penuh kebencian pun menjadi halus. 80. Di aula, pemimpin klan Gu Yuebo tanpa ekspresi, matanya dalam saat dia duduk di ujung meja. Selusin tetua yang tersisa semuanya duduk tegak dengan kepala menunduk. Mereka hanya menggunakan sudut mata mereka untuk melihat sekilas ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat beberapa petunjuk dari ekspresi orang-orang di sekitar mereka. Suasana menjadi aneh. Fang Yuan bisa meraih juara pertama, pasti ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Dia sebenarnya bilang dia menemukan tas berisi gading babi hutan di jalan, ini terlalu palsu. Tas ini hanya bisa disiapkan oleh seseorang secara rahasia, tidak mungkin Fang Yuan melakukannya sendiri. Artinya, seseorang diam-diam membantu Fang Yuan. Ujian tengah tahun-tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita perlu mengerahkan puluhan Master Gu Peringkat 2 untuk memantau dan mengamati, isi ujian ini tidak hanya diketahui oleh sesepu akademi, tetapi juga banyak tetua klan lainnya. Untuk mempersiapkan tas ini terlebih dahulu, hanya tetua klan yang hadir, atau bahkan pemimpin klan. Para tetua marga semuanya berpengalaman, sudah bertahun-tahun berkecimpung di kancah politik, mereka langsung memikirkan banyak hal. Fang Zheng adalah talenta kelas A, jika dia dipupuk ke peringkat 4, apakah itu? Itu akan menjadi pemimpin klan berikutnya. Fang Yuan adalah saudara laki-laki Fang Zheng. Meskipun dia hanya memiliki bakat kelas C, hubungan darah kecil ini layak untuk diinvestasikan. Bagi pemimpin klan Gu Yuebo, jika dia diam-diam membantu Fang Yuan dan membawanya ke dalam sistemnya, itu akan menjadi ikatan yang baik bagi Fang Zheng di masa depan. Bagi para tetua klan, Fang Zheng adalah satu-satunya talenta kelas A dalam beberapa tahun terakhir, dan telah dibawa ke faksi pemimpin klan. Jika dia benar-benar dibina, faksi pemimpin klan akan menjadi lebih kuat. Jika tetua klan mengambil Fang Yuan untuk kepentingan mereka sendiri, menggunakan hubungan darah ini, dia akan menjadi bidak catur yang sangat berguna untuk menghadapi Fang Zheng di masa depan. Jadi, puluhan orang yang duduk di aula ini semuanya memiliki motif untuk membantu Fang Yuan. Tapi siapa itu? Gu Yue merenung, saya tidak merekrut Fang Yuan, siapa yang bisa membantunya secara rahasia. Apakah itu orang tua Mo Chen? Itu mungkin saja. Meskipun Fang Yuan telah membunuh para pelayan keluarganya, mereka bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika mereka semua mati, dia tidak akan merasakan sakit hati apapun. Kemungkinan besar patriark akan menerima Gu Yue Fang Zheng dan kemudian menarik Gu Yue dan Fang Yuan. Dengan cara ini, dia akan memiliki kendali lebih besar atas Fang Zheng. Hanya saja, praktik yang biasa dilakukan adalah merekrut mereka di akhir tahun. Bergerak di tengah tahun berarti melanggar aturan. Itu bukan pelanggaran aturan, tapi memang pelanggaran hukum. Siapa yang menganggap tinggi Fang Yuan? Siapa yang menganggap dia lebih tinggi daripada aku? Gu Yue dan Mo Chen juga sedang berpikir. Faktanya, setelah Fang Yuan membunuh Gao Wan dan memotong-motong mayatnya sebagai hadiah, dia semakin menghormati Fang Yuan, dan bahkan berpikir untuk merekrutnya. Namun perekrutan semacam ini biasanya terjadi pada akhir tahun, saat para siswa lulus akademi. Fakta bahwa Fang Yuan telah direkrut sebelumnya membuat Gu Yue dan Mo Chen lengah. Pandangan Gu Yuebo terutama terfokus pada wajah dua tetua yang berwibawa, Gu Yue Mo Chen dan Gu Yue Lian. Pemimpin klan ini berpikir lebih dalam dan lebih dalam. Fang Yuan dengan berani berbohong dan memenangkan tempat pertama. Perilaku ini memiliki rasa tidak bermoral, dan juga merupakan sinyal bagi dunia luar. Itu agar mereka melihat bahwa Fang Yuan berada di bawah perlindunganku. Saya telah membawanya sebelumnya, jadi sebaiknya Anda tidak menyentuhnya. Siapa orang ini? Dalam keluarga Gu Yue, struktur politiknya adalah perimbangan kekuasaan tripartit. Selain patriark, ada Gu Yue Lian yang mewakili garis keturunan Chi, dan Gu Yue Mo Chen mewakili garis keturunan Mo. Gu Yuebo sangat sadar bahwa dia tidak melakukan apapun untuk merekrut Fang Yuan. Lalu tersangka terbesarnya adalah Gu Yue Lian dan Gu Yue Mo Chen. Kemampuan akting kedua orang tua ini semakin baik. Hanya dengan melihat ekspresi mereka, aku benar-benar tidak tahu. Mungkinkah itu bukan mereka, tapi kekuatan kecil lainnya. Gu Yuebo mengamati dan menebak tanpa meninggalkan jejak. Dia tidak tahu bahwa para tetua lainnya sama seperti dia, mengamati, mencurigai, dan mencoba mencari tahu. Tetua Akademi juga menebak-nebak, tapi dia selalu mempertahankan posisi netral, memisahkan diri dari perjuangan politik, jadi pikirannya jauh lebih sederhana. Jadi Fang Yuan direkrut oleh salah satu tetua. Pantas saja dia membiarkan Fang Zheng, Mo Bei, dan Cicheng pergi saat dia memeras. Saya kira orang yang merekrutnya adalah Patriarch, Cilian, atau Mo Chen. Ini adalah hal yang bagus. Artinya dia sudah menyadari kenyataan dan mulai berintegrasi ke dalam keluarga. Apapun yang terjadi, dia tetap menjadi bagian dari keluarga. Di masa depan, dia akan berintegrasi sepenuhnya ke dalam keluarga, dan bersedia mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Setelah hening beberapa saat, Gu Yuebo tidak bisa melihat petunjuk apapun, jadi dia membuka mulutnya, tidak sopan jika tidak membalas, pihak lain sebenarnya mulai mengincar Fang Zheng, keluarga Gu Yue kita tidak mudah ditindas, kita harus kembali bantuannya. Dark Hall Elder, rencanakan masalah ini terlebih dahulu, lalu laporkan padaku. Dimengerti, Tuan Patriarch, Penatua Aola kegelapan segera mengangguk setuju. Adapun Gu Yue Fang Zheng, saya khawatir jiwanya akan terpengaruh oleh kejadian tak terduga ini. Dia memiliki bakat tingkat A, kepada keluarga kami, tidak perlu bicara lebih banyak. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajarinya sendirian. Kata Gu Yuebo lagi. Tidak ada Penatua yang mengajukan keberatan. Sebenarnya, banyak orang yang tahu bahwa Patriarch diam-diam telah memberikan perlakuan khusus kepada Gu Yuefang Zheng. Mengangkat masalah ini sekarang, meskipun melanggar prinsip keadilan, namun alasannya cukup, dan para tetua tidak dapat menghentikannya. Adapun Gu Yuefang Yuan, Gu Yuebo dengan sengaja mengutarakan kata-katanya. Pada saat itu, semua tetua mengangkat telinga mereka. Mungkinkah Patriarch diam-diam membantu Henry Fang? Gu Yuebo melihat sekeliling, dia juga mengamati ekspresi para tetua di sekitarnya. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Oleh karena itu, dia hanya dapat melanjutkan, tidak mudah baginya untuk memperoleh peringkat pertama dengan bakat kelas C. Saya pribadi akan menghadiahinya dengan 30 keping batu purba. Penatua Akademi, sampaikan pesan kepadanya, suruh dia bekerja keras. Ya, Tuan Patriarch, Penatua Akademi membungkuk dan menerima perintah itu. 30 batu primordial, apa arti dari hadiah kecil ini? Semua tetua klan mengerutkan kening. Tidak peduli siapa yang diam-diam merekrut Fang Yuan, batu 30 yuan ini adalah niat baikku. Lagipula, selain Gu Yue, masih ada klan Bai dan klan Xiong. Gu Yuebo menghela nafas dalam hatinya. Pembunuhan Fang Zheng disebabkan oleh musuh eksternal. Kecurangan Fang Yuan disebabkan oleh perselisihan internal. Untuk menghadapi musuh dari luar, seseorang secara alami harus menggunakan metode yang kuat. Untuk mengatasi perselisihan internal, Patriarch Gu Yuebo terutama bersikap berdamai, untuk menghindari terlalu banyak perselisihan internal, yang akan menyebabkan kekuatan keluarga secara keseluruhan menurun. Baiklah, masalah ini akan diselesaikan seperti ini untuk saat ini. Semuanya, mundur dan fokus pada pekerjaan Anda. Kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari kinerja setiap orang. Gu Yuebo melambaikan tangannya. Ya, Tuan Patriarch, lalu kami akan pergi. Para tetua pergi satu persatu, dan setelah beberapa nafas, hanya Gu Yuebo yang tersisa di aula. Dia menghela nafas dalam-dalam, menggunakan jari-jarinya untuk memijat pelipisnya. Sebagai Patriarch, dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di klan Gu Yue. Namun hal itu tidak mudah baginya, ia harus mengoordinasikan kepentingan banyak pihak. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia mau. Kekuasaan dalam klan saling terkait, diturunkan dari generasi ke generasi, dan memiliki sejarah panjang, dengan banyak batasan. Secara eksternal, dia harus menghadapi klan Siong yang arogan, dan klan Bai yang sedang naik daun. Secara internal, ia harus menghadapi pergulatan politik yang rumit di dalam klan. Meski usianya setengah baya, rambutnya sudah memutih. Tahun-tahun ini sebagai Patriarch, meskipun saya memiliki sumber daya yang cukup, kemajuan kultivasi saya lambat, dan pikiran saya terbebani oleh urusan klan. Terkadang, saya sangat ingin menjadi seorang ranger yang sendirian, bebas dan santai. Tanpa beban apapun, langkah saya secara alami akan ringan, dan mungkin saya bisa berjalan lebih jauh lagi di jalur kultivasi. Bu Yuwebo menghela nafas dalam hatinya. Begitu Anda memasuki sistem klan, Anda akan memiliki tanggung jawab, dan dengan tanggung jawab, itu tidak akan mudah, dan Anda tidak akan dapat berkultivasi dengan sepenuh hati. Namun sebaliknya, jika Anda tidak masuk ke sistem klan, klan tidak akan memberi Anda sumber daya. Tanpa sumber daya, budidaya seorang guru Gu juga akan mengalami kesulitan. Hal ini menimbulkan kontradiksi, lingkaran setan. Lingkaran setan inilah yang membelenggu masa depan banyak orang, mengubur bakat dan talenta banyak orang. Wang Da meninggal. Tiga hari kemudian, Fang Yuan mendapat kabar tersebut. Pada saat yang sama, dia mendengar dari Jiang He bahwa kedua pemburu muda itu memang hilang saat mereka pergi berburu di pegunungan. Adapun pemburu yang tangan kanannya dipotong oleh Fang Yuan, dia, bunuh diri, di rumah karena depresi. Ketika Jiang He mengatakan ini, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan yang dalam. Dia kemudian melihat mayat Wang Da dan secara alami mengenali identitasnya. Namun dia tidak berani mengatakan identitas asli Wang Da. Dia adalah seorang guru Gu yang ditempatkan di desa, dan memiliki tanggung jawab. Selama seseorang memasuki sistem, apapun posisinya, mereka akan memiliki tanggung jawab. Wang Da telah menjadi guru Gu iblis selama lebih dari tiga tahun, namun sebagai guru Gu yang ditempatkan di desa, dia tidak menyelidikinya. Jika benar-benar diselidiki, itu akan menjadi noda besar di resumenya, dan masa depannya di klan akan hancur. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menekan kematian aneh ketiga pemburu muda tersebut. Fang Yuan, kita semua adalah kenalan sekarang. Mulai sekarang, jika kamu membeli sesuatu dari toko sepupuku Jiang Ya, kamu akan mendapat diskon 50%. Suatu saat, Jiang He berkata kepada Fang Yuan, yang lainnya semuanya mati, dan hanya dia dan Fang Yuan yang mengetahui kebenaran masalah ini. Namun jika masalah ini terungkap, tidak akan banyak berdampak pada Fang Yuan. Karena dia hanya membunuh tiga budak, bahkan jika dia membunuh 30 budak, klan tidak akan mengejarnya. Paling-paling, itu akan menjadi hukuman simbolis seperti, selusin batu Yuan. Jiang He berinisiatif menyuap, dan Fang Yuan tentu saja tidak menolak. Bagi Fang Yuan, masalah ini penuh kejutan dan sensasi dari awal hingga akhir, tapi untungnya hasilnya bagus. Setelah masalah ini, Fang Yuan, yang tidak memiliki dasar dalam klan, mendapatkan setengah sekutu, dan tidak ada pendukung. Pendukung misterius inilah yang memberi perlindungan lapis kedua pada Fang Yuan. Ketika dia secara bertahap menjadi tidak lemah lagi, perlindungan ini akan memainkan peran kunci, setidaknya mampu mendukung budidayanya hingga peringkat dua, dan tidak menarik terlalu banyak tekanan. Sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan sikap tetua akademi terhadapnya melunak. Lebih dari sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Setelah Gu Yue Fang Zheng dan Gu Yue Mo Bei, Fang Yuan dan Cicheng berhasil naik ke peringkat satu tingkat atas dalam waktu yang hampir bersamaan. Meskipun perampokan dan pemerasan masih berlanjut, dia tidak lagi merampok batu Yuan milik Fang Zheng, Mo Bei dan Cicheng. Dia menjadi semakin rendah hati, dan kekuatannya juga tumbuh dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.